Sayap-sayap yang terkembang jilid 40. Anak muda itu telah membayangkan kemungkinan untuk meningkatkan ilmunya bersama gurunya pada waktu-waktu tertentu untuk justru memberitahukan. Rencana itu kepada Kitu menggungsara Yuda. Bukankah dengan demikian, justru akan menguntungkan kesatuannya? Bahkan setidak-tidaknya seorang di antara mereka sempat meningkatkan ilmunya. Selagi Kasada duduk termangu-mangu maka bibinya telah keluar dari biliknya dan mendekatinya serta duduk di sampingnya. Kasada beringsut sejengkal. Wajahnya berkerut. Tetapi ia tidak bertanya lebih dahulu. Seperti yang diduganya, bibinya kemudian telah berkata, Kasada, aku minta kau merenungkannya. Jikakah sudah ingin beristeri, katakan kepada bibi. Gadis yang aku katakan itu adalah gadis yang baik. Mungkin kau nilai ibumu dan bibimu ini sebagai perempuan-perempuan yang liar, meskipun pada suatu saat telah bertobat. Tetapi gadis ini sama sekali bukan. Ia benar-benar gadis yang baik. Jika aku boleh berterus terang, akulah yang telah melahirkan gadis itu. Tetapi ia tidak mengenal bahwa aku adalah ibunya. Ia hidup dalam lingkungan keluarga yang baik. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba membayangkan wajah seorang gadis yang sendu. Yang sejak dilahirkan telah dipisahkan dari ibunya. Murung dan pemalu. Namun yang selalu terbayang adalah justru wajah Riris. Senyumnya, sedikit manja dan wajahnya yang jernih. Riris juga seorang pemalu. Namun kedua orang tuanya nampaknya berusaha untuk mengajarinya bergaul. Tetapi Kasada kemudian telah memandang ke dirinya sendiri. Sebuah pertanyaan telah memercik di hatinya, aku ini siapa? Karena Kasada tidak juga segera menjawab, maka bibinya kemudian berkata, baiklah Kasada. Kau tentu belum dapat menjawabnya karena kau belum pernah bertemu dengan gadis itu. Aku tidak sekedar memuji. Tetapi gadis itu tidak berparas buruk. Ia tidak sejahat ibunya ini dan seperti aku katakan, ia berada di lingkungan orang yang baik. Bibi, berkatakah Kasada kemudian, sebagaimana Bibi katakan, aku belum pernah bertemu dengan gadis itu. Apalagi aku belum yakin, apakah gadis itu belum pernah mempunyai hubungan batin dengan seseorang sehingga apabila ia harus memenuhi keinginan Bibi itu, ia akan menderita. Atau mungkin orang tua yang mengasuhnya sudah pernah berbicara dengan seseorang tentang anak gadis itu. Sementara itu, agaknya aku sendiri masih belum siap memasuki sebuah keluarga yang harus aku bina sendiri, jika aku mendapat pangkat lurah penaptus itu benar-benar karena keadaan darurat di samping kemujuran. Di saat yang genting, kedudukan itu tiba-tiba kosong. Nampaknya aku adalah prajurit tertua, maksudku bukan umurnya, tetapi tugasnya, di dalam pasukan itu bersama beberapa orang. Nah, di antara beberapa orang inilah aku adalah orang paling mujur. Bibinya tersenyum. Katanya, apapun yang menjadi dasar penunjukan itu, tetapi satu kenyataan kau adalah seorang lurah penatus. Kasada hanya dapat mengangguk-angguk saja. Sementara bibinya berkata, tetapi baiklah. Kau memang harus melihat dahulu. Aku pun harus meyakinkan, apakah ia belum mengikat janji dengan seseorang atau orang tua angkatnya belum pernah menerima seseorang yang melamarnya. Kasada mengangguk kecil sambil berkata, terima kasih bibi. Aku akan mendapat kesempatan untuk bernafas. Selama ini aku masih saja selalu dicengkam oleh ketegangan tugas-tugasku. Bibinya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian sambil beringsut ia berkata, pikirkan baik-baik Kasada. Kasada menunduk. Sementara bibinya pun kemudian telah meninggalkannya duduk sendiri. Namun sebelum bibinya hilang di balik pintu biliknya, ia sempat berkata, beristirahatlah. Bukankah kau besok akan menempuh perjalanan? Malam itu dilaluinya dengan gejolak di jantung Kasada. Kematian laki-laki yang selalu membayanginya sehingga rasa-rasanya hampir membuatnya gila itu mempunyai kesan tersendiri di dalam hatinya. Ia merasa bahwa ibunya telah benar-benar berubah. Bukan kulitnya, tetapi sampai ke dasar nuraninya, meskipun justru kulitnya masih berkesan yang lama. Namun sekali-sekali tersembul kegelisahannya menerima tawaran bibinya tentang seorang gadis yang menurut bibinya pantas menjadi istrinya, istri seorang prajurit. Tetapi yang muncul di angan-angannya justru selalu wajah riris. Aku tidak dapat membayangkan wajah gadis itu meskipun ia anak bibi yang tentu mempunyai kemiripan dengan wajah bibi, berkata Kasada di dalam hatinya. Namun akhirnya Kasada itu sempat tertidur pula beberapa lama. Pagi-pagi benar Kasada sudah terbangun. Lebih dahulu dari yang lain. Setelah menimba air untuk mengisi jambangan di pakiwan maka ia pun segera mandi. Tetapi beberapa saat kemudian seisi rumah itu pun telah terbangun pula. Ibu dan bibinya segera pergi ke dapur untuk menjerang air dan menanak nasi. Ketika Kasada kemudian selesai berbenah diri, maka bibinya telah minta kepadanya agar makan lebih dahulu. Kau akan menempuh perjalanan panjang, berkata ibunya, makanlah lebih dahulu. Demikianlah, ketika matahari kemudian terbit, maka Kasada telah minta diri. Kakek dan gurunya yang beberapa hari sebelumnya telah berada di rumah itu pun tidak akan tinggal terlalu lama. Besok aku dan gurumu juga akan meninggalkan rumah ini, berkata kakeknya, jika ada kesempatan, aku menunggumu. Ya kakek, jawab Kasada, aku memang berniat segera menghubungi kakek dan guru. Jika aku diperkenankan untuk menimba ilmu lebih banyak lagi di luar tatanan keprajuritan, maka aku akan segera menghadap guru. Datanglah, berkata Kiajar Paguhan, kau tentu masih memerlukannya. Demikianlah, sekali lagi Kasada mohon diri kepada ibu dan bibinya. Warsi, orang yang semula dikenal sebagai seorang perempuan yang berhati batu, ternyata telah menitikan air matu ketika anak laki-lakinya yang hampir terlepas dari ikatan keibuannya itu mencium tangannya. Sambil mengusap kepalanya ia berkata, maafkan ibumu pugu. Ibumu tidak dapat menempatkan dirinya sehingga selama ini sama sekali tidak membantumu. Beruntunglah kau bahwa dengan bantuan kakek dan gurumu, kau menemukan jalan yang paling sesuai kau jalani sekarang ini. Teruskan dan usahakan agar kau dapat tetap berada di dalamnya. Ya ibu, jawab Kasada, pesan ibu akan selalu aku ingat. Kepada bibinya pun Kasada telah mohon diri dengan mencium tangannya pula, sementara bibinya berkata, pikirkan tawaranku baik-baik Kasada. Aku akan memikirkannya bibi, jawab Kasada. Warsi, yang pelupuk matanya masih basah, sempat pula tersenyum mendengar pesan sepupunya. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Demikianlah, maka Kasada pun telah meninggalkan rumah bibinya itu. Ketika ia keluar dari padukuhan, maka kepalanya justru menengadah. Dadanya terasa jauh lebih lapang dari saat ia datang. Tidak ada lagi kecemasan di dadanya tentang sikap ibu dan bibinya. Seakan-akan matahari-hari itu bersinar jauh lebih cerah dari matahari yang tiga hari yang lalu terbit di pagi hari. Langit pun rasa-rasanya menjadi lebih jernih. Demikian pula hati Kasada. Rasa-rasanya ia yang selama itu terguncang antara kasadaran seorang anak, namun juga seakan-akan seorang. Buruan yang selalu diancam kematian, membuatnya tidak tahu di mana ia harus berdiri. Tetapi kemudian ia telah mendapatkan tempat yang mapan untuk berpijak. Ketika terdengar suara burung bersiul di pepohonan, Kasada ikut bersiul pula. Meskipun sumbang, namun ia mencoba mendengarkan sebuah kidung puji-pujian. Kuda anak muda itu berlari tidak terlalu kencang menyusuri jalan bulat. Kepalanya menengadah sehingga suri-surinya tergerai-gerai di tengkutnya. Dengan demikian perjalanan yang cukup panjang itu sama sekali tidak membuatnya letih. Kasada memang berhenti juga untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat, dan sekaligus mencari minuman hangat di sebuah kedai yang cukup besar di pinggir jalan yang dilaluinya. Menurut penglihatannya orang yang ada di dalam kedai itu pun nampak berwajah jernih. Gembira dan ramah. Seorang telah bergeser memberikan tempat kepadanya ketika Kasada masuk ke dalam kedai yang sudah banyak terisi para pembeli itu. Pelayannya pun bekerja dengan cepat pula. Demikian Kasada memesan minuman, maka beberapa saat kemudian, minuman itu sudah siap dihidangkan. Beberapa orang pembeli yang lain sempat bertanya kepada anak muda itu tentang perjalanannya. Angger nampaknya bukan penduduk di sekitar tempat ini, bertanya seorang yang sudah berambut putih. Ya Kiyai, jawab Kasada, aku orang Pajang. Oh, orang itu mengangguk-angguk, ini tadi dari mana Angger? Dari Bayat Kiyai, jawab Kasada. Orang itu mengangguk-angguk lagi. Sementara Kasada melengkapinya, menengok salah seorang keluarga. Bagaimana keadaan Pajang sekarang? Angger bertanya orang tua itu lagi. Keadaannya sudah membaik Kiyai. Bahkan segala sesuatunya sudah pulih kembali. Pasar telah menjadi ramai dan perdagangan pun telah hidup kembali, jawab Kasada. Angger seorang pedagang bertanya orang itu sambil mengamati Kasada yang tidak mengenakan pakaian keprajuritannya. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggeleng. Katanya, bukan Kiyai. Aku seorang petani biasa. Aku tinggal di pinggir kota. Meskipun hampir melekat, tetapi aku tinggal di luar dinding kota. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Katanya, apakah benar Angger seorang petani? Ya. Kenapa bertanya Kasada? Ia memang sanggup diuji. Ketika ia tinggal di padepokannya, maka ia pun telah ikut bekerja di sawah sebagaimana seorang petani meskipun secara khusus sawah yang digarapnya adalah sawah yang dikuasai oleh padepokannya. Harus diakui bahwa Kasada bukan seorang yang rajin di sawah. Ia memang sering berpetualang. Tetapi ia tahu bagaimana kerja seorang petani. Tetapi orang tua itu mengangguk-angguk. Sebagai seorang prajurit Kasada pun selalu disengat oleh panas matahari sebagaimana seorang petani. Jika tidak di Medan, juga diarna latihan-latihan dan tugas-tugas yang lain. Marilah Angger, makanan sudah dihidangkan di samping minuman hangat, orang tua itu mempersilahkan. Marilah Hakiaid, jawab Kasada. Bersama para tamu yang lain, Kasada pun telah menghirup minuman hangat dan beberapa potong makanan. Namun seperti tamu-tamu yang lain, maka Kasada pun telah memesan nasi rames pula. Kedai ini terkenal dengan kendo udang yang ger, berkata orang tua itu, juga pepe steri dan oyok-oyok lembayung. Kasada mengangguk-angguk. Desisnya, kendo udang memang banyak digemari kiai. Dan salah seorang penggemarnya adalah aku. Kebetulan. Lihat, bungkusan-bungkusan kecil itu adalah kendo udang, berkata orang tua itu. Selagi Kasada makan dan minum di kedai itu, maka kudanya pun telah mendapat perawatan khusus. Seseorang telah memberi minum dan seongguk rumput segar. Satu pelayanan khusus bagi para tamu berkuda yang membuat kedai itu menjadi semakin ramai. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka Kasada telah merasa cukup lama beristirahat. Tubuhnya terasa menjadi semakin segar. Sementara itu, perjalanannya tidak lagi terlalu jauh. Pajang telah berada di hadapannya. Hari itu seperti dijanjikan kepada Kitu Menggung Surajaya, Kasada telah kembali memasuki baraknya. Para pemimpin kelompok di pasukannya, tiba-tiba saja telah berkumpul melingkarinya sambil menanyakan keselamatannya. Bukankah aku selamat kembali ke barak ini justru Kasada yang bertanya. Pemimpin kelompok di pasukannya yang tertua, berkata dengan nada rendah, sebenarnya lah kami merasa cemas. Kami yakini bahwa kilurah meninggalkan barak ini dengan persoalan yang membelit hati. Kasada tertawa. Katanya, terima kasih atas perhatian kalian. Tetapi atas doa dan restu kalian, persoalan yang memang sebenarnya ada itu kini telah teratasi. Semuanya dapat selesai dengan baik. Juga hubungan dengan ayah kilurah yang pernah datang kemari itu bertanya pemimpin kelompok yang tertua. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian kalanya, ya, semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan tidak akan ada masalah lagi di kemudian hari. Sokurlah, desis pemimpin kelompok itu seakan-akan mewakili kawan-kawannya. Aku harus segera memberikan laporan kepada Kitu Menggung, berkata Kasada. Kitu Menggung baru keluar. Nanti senja baru datang, berkata pemimpin kelompok yang tertua itu. Apakah ada sesuatu yang penting bertanya Kasada? Nampaknya demikian. Tetapi bukan tentang satu perubahan. Nampaknya segala sesuatunya akan berlangsung lebih baik. Apalagi nanti jika semuanya sudah mapan, jawab pemimpin kelompok itu. Kasada mengangguk-angguk. Dengan demikian maka ia sempat mandi dan beristirahat. Menghubungi beberapa pembantu Kitu Menggung Surajaya dan mohon disampaikan kepada Kitu Menggung bahwa malam nanti ia akan menghadap. Sambil menunggu malam turun, Kasada telah sempat berbicara lebih panjang dengan para praurit yang berada di bawah pimpinannya. Namun memang ada beberapa hal yang disembunyikannya, sehingga ia harus tetap berhati-hati menjawab beberapa pertanyaan. Namun pada umumnya prajurit-prajuritnya mempunyai satu harapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Tetapi hampir di luar sadarnya Kasada berkata, dalam keadaan yang demikian, maka para pemimpin akan sempat membuat penilaian khusus terhadap para prajurit, sehingga untuk memberikan nafas baru sehingga tidak menimbulkan kejenuhan, maka akan mungkin dilakukan pemindahan dari satu kesatuan ke kesatuan yang lain. Para prajuritnya menjadi termangu-mangu. Bagi seorang prajurit, maka dimanapun ia bertugas seharusnya merasa sama saja. Siapapun pemimpinnya dan siapapun kawan-kawannya, tidak akan menjadi persoalan. Tetapi bagaimanapun juga seorang prajurit adalah manusia sebagaimana mereka masing-masing yang memiliki pribadi yang berbeda-beda. Mungkin karena latar belakang masa lampaunya, mungkin karena tuntunan yang mereka dapat sebelum mereka memasuki dunia ke prajuritan, mungkin karena pengaruh yang lain, maka seseorang dapat dibedakan dengan orang lain. Karena itu, maka tentu akan terjadi hubungan di antara manusia itu terasa sesuai atau kurang sesuai. Tetapi dengan serta merta kasada berkata, tetapi aku tidak mengatakan bahwa hal itu akan terjadi di kesatuan kita. Hanya satu kemungkinan. Tetapi kemungkinan lain, tidak akan terjadi pemindahan sama sekali. Prajurit-prajuritnya mengangguk-angguk. Namun jika hal itu terjadi, maka tentu akan berpengaruh atas perasaan mereka. Setidak-tidaknya untuk hari-hari pertama. Sementara itu, malam pun sudah turun. Kasada ingat akan kesediaannya menghadap Kitu Menggung. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan prajurit-prajuritnya dan pergi ke bilik khusus bagi Kitu Menggung Surajaya. Kitu Menggung Surajaya mempersilahkan Kasada duduk di sebuah hamben yang tidak begitu besar bersamanya. Aku sudah memastikan bahwa kau akan datang tepat pada saatnya, berkata Kitu Menggung setelah mempertanyakan keselamatan Kasada dan keluarganya. Ya, Kitu Menggung. Aku tidak ingin memberikan contoh yang kurang baik bagi orang-orangku, jawab Kasada. Bagus, jawab Kitu Menggung yang kemudian berkata, menilik wajahmu yang cerah serta sikapmu yang tidak lagi terasa terkungkung oleh perasaanmu. Maka apakah benar dugaanku, bahwa beban yang untuk beberapa lama kau sandang telah dapat kau letakkan? Kasada tersenyum. Ternyata bahwa penglihatan Kitu Menggung Surajaya baik sebagai pemimpinnya maupun sebagai seorang yang sudah lebih tua daripadanya, cukup tajam. Karena itu, maka Kasada pun menjawab, ya Kitu Menggung. Ternyata semuanya berakhir dengan baik. Apa yang aku bayangkan sebagai awan yang hitam pekat, agaknya tidak demikian keadaannya. Persoalan yang membebani perasaanku telah aku letakkan sebagaimana yang Kitu Menggung katakan. Sokurlah, berkata Kitu Menggung, dengan demikian maka kau akan menjadi tenang. Kau akan dapat memusatkan perhatianmu kepada tugas-tugasmu. Kita memang akan menghadapi beberapa tugas yang meskipun tidak berat, tetapi memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Kasada mengangguk-angguk. Sementara Kitu Menggung berkata selanjutnya, keadaan akan segera menjadi mapan. Pangeran Benawa akan segera melakukan tugasnya sepenuhnya sebagai adipati pajang. Sokurlah, berkata Kasada. Namun dengan demikian, maka jajaran keperajurit anak pajang akan dibenahi. Memang tidak akan banyak mengalami gonjangan. Yang perlu kita lakukan adalah sekedar menertibkan susunan pasukan. Semua kesatuan di seluruh ningkup kekuasaan pajajang. Misalnya pasukan yang memiliki anggauta yang tidak wajar. Kau dan pasukanmu akan ditertibkan juga, sehingga isi pasukanmu akan kembali menjadi seratus. Nampaknya persoalannya sederhana saja. Tetapi seandainya pasukanmu lebih dari seratus dan kelebihannya harus dipisahkan, kesulitannya adalah memilih di antara anggauta pasukanmu yang mana yang akan dipisahkan itu, berkata Kitu Menggung Surayuda. Kasada mengangguk-angguk. Ia pun langsung dapat mengerti maksud Kitu Menggung. Bahkan ia sudah membayangkan sebelumnya bahwa hal semacam itu akan terjadi. Agaknya memanggi demikian Kitu Menggung. Setelah bersama-sama mengalami pahit geletir, maka sebagian kecil dari antara anggauta pasukan itu harus dipisahkan. Padahal selama anggauta pasukan itu berkumpul rasa-rasanya tidak akan dapat memilih manakah yang lebih baik. Sementara itu, orang-orang yang akan dipisahkan tentu mempunyai perasaan yang lain dari sekedar melakukan tugas tanpa maksud apa-apa. Mereka tentu akan menilai diri mereka masing-masing. Apakah mereka lebih buruk dari yang lain, berkata Kasada. Perasaan seperti itu tentu akan ada, berkata Kitu Menggung, tetapi kita harus mampu menentukan sikap tidak sekedar dikendalikan oleh perasaan karena akhirnya kita tidak mempunyai pilihan. Kasada mengangguk-angguk pula. Ia mengerti keterangan Kitu Menggung. Ia dan para lurah penaptus yang lain harus dapat menyingkirkan perasaan seperti itu. Seandainya ada juga orang-orang di antara pasukannya yang berpendapat demikian, maka hal itu harus dianggap wajar. Dalam waktu beberapa pekan maka perasaan itu tentu akan hilang dengan sendirinya. Namun Kasada tidak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Beberapa lurah penaptus telah aku beritahu pula akan kemungkinan itu, berkata Kitu Menggung, tanggapan mereka semuanya hampir sama sebagaimana kau katakan. Tetapi kepada mereka aku pun berkata sebagaimana aku katakan kepadamu. Aku mengerti Kitu Menggung, desis Kasada. Tetapi ia masih juga bertanya, kapan hal ini dilaksanakan? Kita akan merasa beruntung bahwa kesatuan pasukan ini kelak tidak terpecah. Meskipun dari tujuh pasukan di bawah pimpinan lurah penaptus akan menjadi sepuluh, namun jika masih berada di lingkungan kesatuan ini, aku kira tidak akan banyak membuat orang menjadi kecewa. Meskipun kita dengan berpegang pada penalaran, hal itu dapat saja terjadi tanpa memperhatikan sikap dan perasaan pribadi. Aku belum dapat mengatakannya, kapan hal itu akan dilaksanakan. Aku pun tidak dapat mengatakan, apakah kesatuan ini akan tetap utuh dan aku akan tetap berada di sini, berkata Kitu Menggung Surajaya. Sementara itu, kekuatan pajang kecuali harus disusun kembali, juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setelah para prajurit dari Demak kembali ke Demak. Tetapi bukankah sebelum pasukan Demak itu datang bersama-sama dengan Kang Jeng Adipati Demak, prajurit pajang telah tersusun rapi, sehingga tinggal membenahinya lagi, bertanya Kasada. Tetapi kau tentu ingat apa yang terjadi di Prambanan. Pasukan pajang telah bertempur dengan pasukan Mataram. Benar-benar satu perang besar. Apalagi ketika arus kali opak ikut campur dalam pertempuran itu. Korban ternyata cukup banyak. Kehadiran Mataram di pajang saat itu telah menimbulkan banyak persoalan meskipun hanya untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian di alam pertemuan keluarga istana pajang, telah ditentukan Adipati Demak akan memasuki dan memerintah pajang. Ketika hal itu kemudian benar-benar terjadi, Adipati Demak sama sekali tidak membenahi pasukan pajang yang semula terdiri dari prajurit pajang dengan sungguh-sungguh. Bahkan prajurit pajang menjadi kurang penting dibandingkan dengan prajurit yang datang dari Demak, meskipun jumlah mereka tidak terlampau besar. Nah, kita tentu mampu menilai arti kehadiran kita sebagai prajurit saat itu. Kemudian perang itu datang lagi. Kita sempat menutup diri di barak ini. Tetapi perang yang sebenarnya memang telah menelan korban lagi, berkata Kitu Menggung Surajaya. Kasada masih saja mengangguk-angguk, ia masih ingat sepenuhnya apa yang telah terjadi. Bahkan hampir saja ia sendiri menjadi korban dalam perang antara pajang melawan Mataram. Di luar kehendaknya, telah terbayang di angan-angannya seorang anak muda yang ternyata adalah kakaknya sendiri, telah menolong dan menyelamatkannya. Tetapi sudahlah, berkata Kirangga Surajaya, yang aku katakan itu sekedar keterangan agar kita dapat bersiap-siap. Terutama secara jiwani, bahwa hal seperti itu pada suatu saat akan terjadi. Bahkan mungkin akan terjadi pulit pertukaran anggauta antar pasukan yang ada di pajang. Bagi seorang prajurit, maka seharusnya tidak akan banyak mempengaruhi keadaan kita secara pribadi. Kasada mengangguk-angguk. Ia pun baru saja mengatakan hal seperti itu kepada orang-orang di dalam pasukannya. Namun Kasada tidak mengatakannya kepada Kitu Menggung. Bahkan Kitu Menggung pun kemudian berkata kepadanya, Baiklah Kasada, aku terima laporanmu. Kau sudah berada kembali di barak ini. Aku kira perkembangan keadaan akan cepat terjadi. Sementara itu, Pangeran Benawa juga telah mengirimkan utusan ke Madiun untuk memberikan laporan perkembangan terakhir yang terjadi di pajang agar Panembahan Mas di Madiun tidak menduga-duga apa yang telah terjadi di pajang, karena nampaknya yang diketahui Panembahan Mas adalah keputusan pembicaraan keluarga Istana Pajang yang menetapkan demakan memerintah pajang. Kasada mengangguk hormat sambil berkata, Terima kasih Kitu Menggung. Aku mohon diri. Kitu Menggung tersenyum sambil menyahut, Beristirahatlah. Kau tentu letih. Untung sementara kau tidak perlu terlalu memikirkan keteranganku itu. Nikmati pelepasan bebanmu sehingga kau akan dapat tidur dengan nyenyak. Malam itu Kasada justru tidak dapat dengan mudah teridur. Bagaimanapun juga kematian laki-laki yang pernah mengaku sebagai ayahnya itu selalu mengganggunya, seakan-akan ia yang telah berhasil meletakkan beban perasaannya, justru telah mendapat beban yang baru. Tetapi ibu yang membunuhnya, katanya di dalam hati. Namun ia telah menjawab sendiri, bahwa hal itu dilakukan, karena ibu berusaha melindungi aku. Kasada menggeretakan giginya. Katanya, Bukankah dengan demikian aku justru telah bebas dari gangguannya yang akan dapat membuatku gila itu. Namun jika ia mulai menilai ibunya, maka Kasada pun telah bersyukur. Jarak yang membatasinya dari ibunya telah hanyut bersama kematian kirangga Gupita. Di hari berikutnya, Kasada telah melakukan tugasnya seperti biasanya. Kawan-kawannya, para lurah ternyata terkejut melihat, tiba-tiba saja Kasada sudah ada di antara mereka. Kapan kau datang bertanya seorang lurah penaptus yang sudah jauh lebih tua? Kemarin Paman, jawab Kasada yang memanggilnya Paman, sudah sore. Lurah penaptus itu mengangguk-angguk. Katanya, aku pergi mengantar Kitu Menggung keluar. Agaknya memang demikian. Ketika aku datang, Kitu Menggung memang sedang pergi, sahut Kasada. Apakah sudah memberikan laporan tentang kedatanganmu? bertanya lurah penaptus itu. Sudah Paman. Semalam. Aku berada di biliknya sampai larut malam, jawab Kasada. Apa saja yang dikatakannya bertanya lurah penaptus itu? Kitu Menggung menanggapi laporanku, bahwa aku telah kembali di barak, jawab Kasada. Tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada pasukan ini, bertanya lurah itu pula. Ya, sedikit, jawab Kasada. Aku tidak begitu senang pada kemungkinan itu. Tetapi sebagai prajurit, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Senang atau tidak senang, desis orang itu. Kasada mengangguk. Ia pun kemudian menyahut, ya, senang atau tidak senang. Kita memang tidak dapat memilih. Ternyata kesan itu terdapat hampir di semua orang yang ada di barak itu. Rasa-rasanya mereka telah terikat menjadi satu keluarga besar. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka memang seorang prajurit. Di hari-hari berikutnya, maka pajang memang membenahi semua tatanan sepeninggal panembahan senapati yang kembali ke Mataram. Para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin jajaran keprajuritan telah disusun kembali. Namun pangeran menawa ternyata cukup bijaksana sehingga beberapa pergeseran yang terjadi tidak menimbulkan gejolak yang berarti dipajang. Orang-orang yang dianggap telah melakukan beberapa penyimpangan, dengan rela melepaskan kedudukannya untuk diserahkan. Kepada orang lain. Apalagi setelah para pemimpin dari Demak dikembalikan ke Demak. Seperti yang diduga oleh Kasada sebagaimana dikatakan pula oleh Kitu Menggung Surajaya, maka pasukan yang tinggal di barak itu pun harus ditertibkan. Kesatuan-kesatuan yang ada di dalamnya harus disusun kembali, sehingga setiap lurah penatus hanya akan memimpin seratus orang sebagaimana seharusnya. Tatanan itu memang baik menurut rencana dan tujuannya. Namun selama masih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggapan secara pribadi, maka persoalannya kadang-kadang memang sering menimbulkan sentuhan-sentuhan. Namun segala pihak yang menyadari pentingnya tatanan baru berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang-kadang di luar sadar, pamrih-pamrih pribadi dapat saja terselip di dalamnya. Tetapi yang terjadi kadang-kadang memang tidak seperti yang diinginkan oleh beberapa pihak. Para lurah penatus menjadi berdebar-debar ketika mereka dipanggil oleh Kitu Menggung Surajaya untuk berkumpul, begitu Kitu Menggung kembali dari Istana Pajang bersama dua orang lurah dari barak itu. Ada berita penting yang perlu aku sampaikan, berkata Kitu Menggung Surajaya. Para lurah itu pun menjadi termangu-mangu. Mereka ingin segera mendengar perintah apa yang telah dibawa oleh Kitu Menggung Surajaya. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan baik, berkata Kitu Surajaya, seakan-akan kita telah menyatakan diri satu keluarga yang siap menghadapi segala macam peristiwa dan keadaan. Namun seperti yang aku katakan, Pajang memang sedang berbenah diri. Karena itu, maka kita memang harus bersedia lahir dan batin untuk menyesuaikan langkah-langkah yang diambil oleh Pangeran Benawa. Beberapa orang lurah penatus saling berpandangan. Mereka seakan-akan sudah tanggap, apa yang dimaksud oleh Kitu Menggung Surajaya. Dengan demikian maka mereka tinggal menunggu langkah pelaksanaan dari kebijaksanaan itu. Sejenak kemudian Kitu Menggung itu pun berkata, mulai bulan depan, jadi masih beberapa hari lagi, aku akan mendapat tugas lain. Para lurah penatus itu masih juga terkejut mendengar keterangan Kitu Menggung. Ternyata bukan sekedar menertibkan pasukan di dalam barak itu. Tetapi Kitu Menggung Surajaya justru akan meninggalkan barak itu. Dengan demikian, maka yang akan menertibkan pasukan itu kelak adalah orang baru yang akan menggantikan Kitu Menggung. Sebenarnya lah Kitu Menggung itu pun kemudian berkata, dengan demikian, maka di barak ini akan datang orang baru. Dalam keadaan yang lebih tenang, maka tatanan di setiap pasukan akan menjadi semakin tertib. Yang kemudian akan memimpin barak ini adalah seorang tumenggung yang mungkin akan dibantu oleh empat orang rangga, yang berkedudukan sebagai mangala dan pandega. Setiap orang pandega akan bertanggung jawab. Atas tiga kesatuan. Jadi setiap rangga akan memimpin tiga orang lurah penatus. Khususnya di dalam tatanan pasukan ini. Para lurah penatus itu mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan susunan yang akan berlaku di dalam barak itu. Dalam pada itu, tiba-tiba saja seorang lurah penatus bertanya, apakah Kitu Menggung sudah tahu, siapakah yang akan memimpin barak ini kelak? Kitu Menggung menggeleng. Tetapi katanya, meskipun aku belum tahu, tetapi tentu seorang perwira dari pajang yang sudah kita kenal sebelumnya. Orang-orang yang akan memegang pimpinan dalam jajaran keperajuritan adalah orang-orang yang sepenuhnya dapat dipercaya. Aku sendiri sebenarnya telah menjadi seorang yang tidak sepenuhnya bersikap sebagai seorang prajurit. Ketika kita semuanya menolak bertempur melawan Mataram. Namun apa yang aku lakukan itu dapat dimengerti oleh para pemimpin pajang sehingga karena itu, maka aku tidak dianggap berhianat meskipun aku telah mendapat nilai kurang. Apalagi waktu itu Pangeran Benawa sendiri datang dalam sikap bermusuhan dengan pajang. Para lurah itu mengangguk-angguk, sementara Kitu Menggung berkata, karena itu, aku berpesan, agar kalian tetap memelihara sikap yang baik, yang selama ini telah kalian tunjukkan. Apapun yang akan dilakukan oleh para pemimpin yang baru itu harus kalian bantu sejauh dapat kalian berikan. Kebijaksanaan senapati yang baru itu tentu merupakan kebijaksanaan pajang yang harus ditaati oleh setiap prajurit. Dengan demikian maka pajang yang baru ini akan menjadi pajang yang jauh lebih baik dari pajang selama ini. Para lurah penaptus itu masih saja mengangguk-angguk. Mereka memang harus merelakan pimpinan yang mereka anggap paling baik mereka miliki selama mereka menjadi prajurit akan meninggalkan barak itu. Mereka pun harus menerima seorang yang baru yang akan menjadi pemimpin mereka. Namun para lurah penaptus itu masih juga memperhitungkan kemungkinan lain. Mungkin ada di antara mereka yang harus meninggalkan barak itu dan ditempatkan di pasukan yang lain yang belum mereka kenal sama sekali. Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya. Di hari-hari terakhir, maka Kitu Menggung Surajaya masih berusaha membenahi sejauh mungkin dapat dilakukan, barak dengan segala isinya. Meskipun di antara kesatuan-kesatuan yang ada di dalam pasukannya tidak memenuhi tatanan keprajuritan yang ada, namun Kitu Menggung Surajaya menghendaki semuanya diatur dengan tertib. Dengan demikian maka sepeninggalnya, pasukan itu tetap nampak terpelihara dengan baik. Dalam pada itu, Kasada pun telah membenahi prajurit-prajuritnya pula. Dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kasada yang seharusnya terisi 100 orang prajurit, ternyata terdapat 130 orang prajurit dengan 13 pemimpin kelompok yang masing-masing memimpin 10 orang. 30 orang di antara kita harus terpisah, berkata Kasada kepada para prajuritnya. Namun katanya kemudian, tetapi itu pun belum tentu. Mungkin pimpinan yang baru akan mengambil kebijaksanaan lain. Semua orang di dalam pasukan ini akan dibaurkan, sehingga akan ada pembagian kelompok-kelompok yang baru. Atau bahkan sebagian di antara kita akan berada di luar barak ini. Para prajuritnya mengangguk-angguk. Tetapi mereka semuanya berpengharapan agar mereka masih tetap berada di barak itu meskipun harus berpindah-pindah kelompok dan kesatuan di bawah seorang lurah penatus. Karena hampir semua orang di barak itu sudah saling mengenal. Saat-saat yang mendebarkan itu pun menjadi semakin dekat. Di hari yang ke-4 sebelum datangnya bulan baru, maka Kitu Menggung Surajaya memberitahukan, bahwa besok pagi, orang yang akan menggantikan kedudukan Kitu Menggung Surajaya itu akan datang di barak itu. Para lurah penatus yang berkumpul itu pun menjadi berdebar. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja telah bertanya, siapakah orang itu Kitu Menggung? Bukan orang lain, jawab Kitu Menggung Surajaya, yang akan memimpin pasukan ini sebagai mangala adalah Kitu Menggung Jaya Yuda. Para lurah penatus itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Meskipun mereka belum mengenal dengan sungguh-sungguh Kitu Menggung Jaya Yuda, namun menurut pendengaran mereka, Kitu Menggung itu adalah seorang yang tidak terlalu sulit untuk diikuti kebijaksanaannya. Ia termasuk orang yang wajar dan tidak mempunyai celah yang menonjol di dalam hidupnya. Baik sebagai seorang pemimpin maupun sebagai pribadi. Bahkan mungkin tatanan dan kebijaksanaannya tidak akan jauh berbeda dengan Kitu Menggung Surajaya. Dalam pada itu, Kitu Menggung itu pun kemudian berkata, sedangkan tiga orang rangga yang telah ditetapkan akan membantu Kitu Menggung Jaya Yuda sebagai pandega adalah Kitu Menggung Jaya Yuda. Kitu Menggung Jaya Yuda dan yang seorang agaknya telah kalian kenal. Ia telah diangkat menjadi pandega dengan kedudukan rangga setelah ia mengundurkan diri beberapa lama dengan kedudukan terakhir lurah penatus. Tetapi umurnya serta pengalamannya memang pantas untuk mengangkatnya menjadi seorang rangga dengan jabatan pandega pada pasukan kita. Para lurah itu termangu-mangu. Namun Kitu Menggung pun kemudian berkata, orang itu adalah Kitu Menggung Jaya Yuda. Kitu Menggung Jaya Yuda hampir di luar sadarnya Kasada mengulangi dengan nada tinggi. Ya, ia akan berada di barak ini sebagai seorang pandega. Kita akan menyebutnya Kitu Menggung Jaya Yuda. Kepada pendengarannya. Ya, sudah aku katakan. Ia mengundurkan diri sebagai lurah penatus beberapa waktu yang lalu. Tetapi dalam keadaan yang sangat diperlukan sekarang ini, ia sudah dipanggil kembali. Kirangga di Payuda diminta untuk ikut mengemasi tatanan ke Prajuritan Pajang, Sahut Kitu Menggung Jaya Yuda, dan Kirangga di Payuda pun tidak berkeberatan. Apakah karena terpaksa atau tidak? Tetapi ia akan berada di barak ini. Kasada mengangguk-angguk. Beberapa orang prajurit yang lain pun mengangguk-angguk pula. Namun ternyata Kasada mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap kehadiran Kitu Payuda di dalam barak itu. Sementara itu Kitu Menggung mengatakan selanjutnya, sedangkan seorang lagi di antara para rangga yang akan menjadi pandega itu masih belum ditentukan. Bahkan mungkin pasukan ini akari dipecah menjadi dua dan akan dipimpin oleh dua orang tumenggung dengan masing-masing dibantu oleh tiga orang pandega. Segala sesuatunya masih akan diatur kemudian. Namun yang jelas bahwa Kitu Menggung Jaya Yuda akan mendapat tugas yang cukup berat. Para prajurit di barak itu memang hanya dapat menunggu. Yang membawa perintah untuk penertiban tentu Kitu Menggung yang baru, yang akan menggantikan Kitu Menggung Surajaya yang menurut pengakuannya sendiri, dinilai sebagai seorang prajurit yang kurang patuh kepada perintah atasannya. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung Surayuda, telah datang empat orang perwira prajurit pajang bersama beberapa orang pengawal khusus. Mereka adalah Kitu Menggung Jaya Yuda dan tiga orang rangga yang akan menjadi pembantunya, memimpin pasukan yang ada di barak itu. Kitu Menggung Surajaya pun segera mengumpulkan semua prajurit yang ada di barak itu, di halaman depan barak mereka. Kitu Menggung Surajaya memberikan beberapa patah kata pengantar untuk memperkenalkan para perwira itu. Mulai bulan depan, aku sudah tidakkah berada di barak ini lagi. Dua hari lagi, aku akan menyerahkan pimpinan pasukan ini kepada Kitu Menggung Jaya Yuda. Kemudian di hari berikutnya, segala sesuatunya sudah berada di tangan Manggala yang baru bagi pasukan ini dibantu oleh tiga orang pandega. Aku tidak tahu apakah ada pandega keempat atau tidak, berkata Kitu Menggung Surajaya. Pada kesempatan berikutnya maka Kitu Menggung Jaya Yuda telah memperkenalkan dirinya dan ketiga orang pembantunya. Dengan lancar Kijaya Yuda berkata, kita tentu sudah saling mengenal. Aku bukan orang baru di pajang. Demikian pula ketiga orang pandega yang akan membantu aku, karena aku tidak memiliki kemampuan sebagaimana Kitu Menggung Surajaya yang dapat memimpin pasukan yang demikian besar ini seorang diri. Ketika Kitu Menggung Jaya Yuda berpaling kepadanya, Kitu Menggung Surajaya hanya dapat tersenyum kecil. Tentang orang keempat yang akan membantunya, Kitu Menggung berkata, bukan orang keempat yang akan datang, tetapi sebagian prajurit yang ada di barak ini akan dipindahkan. Jantung para prajurit itu pun terasa semakin cepat berdenyut. Demikian pula jantung Kasada. Ia merasa kehadiran Kirangga di payuda sebagai satu keberuntungan, namun justru dirinya akan dapat dipindahkan dari barak itu. Sementara itu Kitu Menggung Jaya Yuda berkata, karena itu, maka tentu akan lebih baik jika aku yang melakukan pemindahan itu daripada Kitu Menggung Surajaya. Karena Kitu Menggung Surajaya telah mengenal kalian dengan baik. Semua orang dianggapnya baik sehingga sulit baginya untuk memilih siapakah yang harus dipindahkan keluar dari barak ini. Tetapi aku tidak dibebani perasaan seperti itu. Jika aku menunjuk seseorang tentu tidak akan ada prasangka bahwa aku tidak menyenanginya atau menganggap namanya sudah kacat dan sebagainya, karena aku tidak mengenal kalian secara khusus seorang demi seorang. Para prajurit yang berkumpul di halaman barak itu dapat menangkap maksud Kitu Menggung yang tiga hari lagi akan memimpin pasukan di barak itu. Sementara itu Kitu Menggung Jaya Yuda itu berkata selanjutnya, Jika aku menunjuk seseorang atau sekelompok atau kesatuan yang akan dipindahkan dari barak ini, kalau mungkin dengan bantuan kalian aku tentu akan memilih prajurit-prajurit yang terbaik yang memiliki kemampuan tinggi serta pengabdian yang mendalam agar di tempatnya yang baru, ia akan dapat menjadi teladan bagi para prajurit yang lain. Dengan demikian nama pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya ini akan disebut-sebut sebagai pasukan terbaik di pajang ini. Sekali lagi Kitu Menggung Surajaya tersenyum. Demikian pula Kitu Menggung Jaya Yuda dan para rangga yang berdiri di belakangnya. Perkenalan itu tidak berlangsung terlalu lama. Beberapa saat kemudian, para prajurit dan para pemimpin kelompok dipersilahkan untuk kembali ke barak masing-masing. Kitu Menggung Jaya Yuda dan para pandega akan melihat-lihat keseluruh bagian barak yang besar itu. Namun yang isinya seakan-akan menjadi saling berdesakan karena memang melampaui jumlah yang seharusnya ditempatkan di barak itu. Kitu Menggung Jaya Yuda sendiri tidak terlalu bersungguh-sungguh mengamati barak itu. Ia masih saja bercakap-cakap dengan Kitu Menggung Surajaya, yang sebelumnya telah berusaha membenahi baraknya. Namun karena penghuninya memang terlalu banyak, masih saja terdapat beberapa kekurangan di sana-sini. Kitu Menggung Jaya Yuda dapat memaklumi hal itu. Bahkan ia pun telah berdesis, tentu sangat sulit untuk mengatur barak ini sebaik-baiknya. Namun Kitu Menggung Surajaya masih juga mampu melakukannya dengan baik. Akulah yang kemudian berpikir, apakah aku dapat berbuat sebagaimana dapat dilakukan oleh Kitu Menggung Surajaya? Kitu Menggung Surajaya tersenyum. Katanya, Kitu Menggung akan dapat berbuat jauh lebih baik. Tetapi aku bersyukur bahwa jumlah penghuni barak ini akan dikurangi. Dengan demikian aku akan mendapat kesempatan lebih baik dari Kitu Menggung Surajaya. Apalagi aku mendapat tiga orang yang akan membantuku. Sementara Kitu Surajaya tidak mempunyainya. Sementara itu aku mendapat uwenang untuk membentuk kelompok-kelompok yang khusus yang akan membantuku mengurus barak ini. Misalnya mengurus kepentingan para prajurit. Mengurus perlengkapan dan perbekalan. Mengurus persoalan yang berhubungan dengan rumah tangga di barak ini dan kepentingan-kepentingan yang lain, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Kelompok-kelompok seperti itu sudah ada, berkata Kitu Menggung Surajaya, namun agaknya Kitu Menggung Jaya Yuda dapat melengkapinya. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah sampai ke bagian belakang dari barak itu. Satu lapangan terbuka dengan berbagai macam peralatan untuk berlatih keterampilan secara pribadi. Patok-patok batang kelapa, palang kayu dan bambu, sulur-sulur untuk bergayutan, lubang-lubang yang lebar dan yang sempit. Kijaya Yuda melihat-lihat peralatan itu sambil mengangguk-angguk. Katanya, lengkap sekali. Seperti sebuah perguruan. Para prajurit tentu memiliki kemampuan pribadi yang sangat tinggi. Tempat ini dipergunakan bergantian untuk setian banyak orang, berkata Kitu Menggung Surajaya, dengan demikian maka setiap orang hanya mendapat waktu sesaat untuk sepekan. Namun latihan-latihan di sini ada juga gunanya bagi para prajurit. Kitu Menggung Jaya Yuda mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Kirangga Perang Wirewan telah berkata kepada Kitu Menggung Surajaya, Kitu Menggung, apakah benar benda-benda ini berarti bagi para prajurit? Atau sekedar hiasan saja di barak ini? Kitu Menggung Surajaya mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya, apa maksudmu Kirangga? Apakah benar para prajurit mampu melakukan latihan-latihan keterampilan dan olahkanuragan dengan memanfaatkan alat-alat ini? Kirangga Perang Wirewan menjelaskan. Tentu yang menjawab adalah Kitu Menggung Jaya Yuda, jika tidak, apa gunanya alat-alat ditempatkan? Di sini? Meskipun sedikit alat-alat ini tentu ada gunanya. Aku senang bahwa di dalam barak ini ada alat-alat seperti ini. Kirangga mengerutkan dahinya. Sementara itu Tumenggung Jaya Yuda berkata, Pada saatnya kita akan melihat arti dari alat-alat ini setelah kita berada di barak ini. Apakah Kirangga akan melihat bertanya Kitu Menggung Surajaya? Kita dapat menunjuk salah seorang di antara lurah penatus. Apakah ia dapat menunjukkan arti dari alat-alat yang ada di sini? Seandainya alat-alat ini tidak berarti bagi semua prajurit, Maka para lurah penatus dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan mereka secara pribadi. Hal itu akan banyak berarti bukan saja bagi ki lurah penatus itu sendiri, Tetapi juga bagi para pemimpin kelompok dan para prajurit. Sudahlah, lain kali saja, berkata Kijaya Yuda. Namun Kirangga Perang Wirewan berkata, Menarik sekali jika hal itu dapat dilakukan meskipun hanya sebentar. Silahkan menunjuk para lurah penatus itu, berkata Kitu Menggung Surajaya. Namun yang menjawab adalah Kirangga Dipayuda, Akulah yang menunjuk. Nampaknya lurah penatus yang termuda itu dapat menunjukkan kepada kami, Apa yang pernah dilakukan dengan alat-alat ini. Kasada terkejut. Ia sadar, bahwa ia adalah lurah penatus yang termuda, Yang sekedar ikut mengantar para pemimpin dan mereka yang akan memimpin barak itu melihat-lihat. Baik, Kitu Menggung Surajaya segera tanggap. Karena itu maka ia pun telah memberi isyarat kepada Kasada untuk mendekat. Kasada memang menjadi berdebar debailah sama sekali tidak siap untuk terbuat apapun juga disanggar itu. Apalagi di hadapan para pemimpin baru bagi barak itu. Pengalaman telah mengatakan kepadanya, Bahwa tidak semua pemimpin merasa bersyukur jika anak buahnya menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi. Tetapi ada satu-dua orang pemimpin yang tidak mau melihat kelebihan anak buahnya. Namun Kasada melangkah juga mendekat. Kemudian ia pun telah bersiap dan mengangguk hormat kepada para pemimpin yang akan memimpin barak itu. Lakukan, perintah Kitu Menggung Surajaya, selagi hari ini aku masih berwenang memerintahmu. Kasada mengerutkan keningnya. Namun ia melihat Kitu Menggung itu tersenyum. Kenapa kau ragu-ragu bertanya Kirangga Perang Wirjawan, apakah kau tidak mampu melakukannya? Kasada termangu-mangu sejenak. Sekilas dipandanginya tatapan matu Kirangga Dipayuda yang ternyata juga tersenyum kecil. Kasada memang tidak mempunyai pilihan lain. Apalagi ketika Kitu Menggung Jaya Yuda berkata, Baiklah, kita berhenti sejenak untuk melihat manfaat dari alat-alat ini. Kirangga Dipayuda telah menunjuk lurah penaktus yang termuda. Jika ia dapat melakukan sesuatu untuk menunjukkan manfaat dari alat-alat ini, maka para lurah yang lebih tua tentu memiliki kemampuan memanfaatkan alat-alat ini lebih tinggi. Dan sebenarnya lah yang penting bukan kemampuan memanfaatkan alat-alat ini, tetapi apakah sumbangan alat-alat ini bagi tugas para prajurit? Ya, jawab Kitu Menggung Surajaya, pendapat Kitu Menggung tepat. Yang penting apakah alat-alat ini berarti bagi para prajurit dalam menjalankan tugasnya? Nah, berkata Kirangga Perang Wiriawan, kita akan melihatnya. Apa yang dapat dilakukan oleh prajurit muda itu? Kasada tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian telah membenahi pakaiannya. Mengingsingkan kain panjangnya dan kemudian melangkah mendekati alat-alat yang terdapat di lapangan terbuka itu. Kau tidak perlu menunjukkan kegunaan semua alat yang ada, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda yang agaknya waktunya tidak terlalu banyak. Namun ia pun tidak mau mengecewakan Kirangga Perang Wiriawan, seorang rangga yang memiliki pengalaman yang cukup luas di lingkungan keprajuritan dan sebagaimana Kirangga Wiria Yuda yang lebih banyak diam dan tersenyum-senyum saja, serta sebagaimana Kirangga Dipayuda yang telah kenyang makan pahit getirnya tugas seorang prajurit. Kasada memang masih ragu-ragu. Justru karena itu, Kirangga Perang Wiriawan mementak, cepat! Apa yang kau tunggu? Atau barangkali kau tidak meyakini dirimu sendiri? Satu celah yang besar bagi seorang prajurit jika ia tidak yakin akan kemampuan diri. Kitu Menggung Surajaya mengerutnya keningnya. Ia tidak senang terhadap sikap Kirangga itu. Agaknya Kirangga itu menganggap bahwa kemampuan para prajurit dalam lingkungan pasukan Kitu Menggung Surajaya masih harus diuji. Bahkan peralatan disanggar terbuka itu dianggapnya tidak berarti. Kitu Menggung Surajaya menganggap bahwa Kirangga Dipayuda memang ingin membantunya. Kirangga Dipayuda nampaknya sudah mengenal benai lurah muda yang bernama Kasada itu. Kasada pun kemudian telah merasa tersinggung pula olah sikap Kirangga Perang Wiriawan tetapi jiwanya yang sudah ditempa oleh perjalanan hidupnya membuatnya mampu menahan diri sehingga ia tidak menuruti perasaannya saja. Ia masih mampu mempergunakan nalarnya dengan jernih. Kirangga Perang Wiriawan akan menjadi salah seorang pemimpin di barak itu. Bahkan mungkin akan menjadi pimpinannya langsung. Jika Kirangga Perang Wiriawan itu menjadi pandega dan kesatuannya termasuk di dalam pimpinannya, maka Kirangga itu akan dapat berbuat banyak atas dirinya. Karena itu, maka Kasada yang menyesal bahwa ia telah menampakkan diri itu harus mulai menunjukkan manfaat dari alat-alat yang ada di lapangan terbuka itu. Yang mula-mula dilakukan oleh Kasada adalah meloncat berdiri pada salah satu di antara patok batang kelapa yang tidak sama tinggi itu. Sejenak kemudian, Kasada telah mulai menunjukkan keterampilan kakinya, ia berloncatan dari patok yang satu ke patok yang lain. Meskipun demikian, Kasada tidak benar-benar sampai ke puncak kemampuannya. Ia tidak menunjukkan penguasaan ilmunya yang sesungguhnya. Ia melakukannya sekedar untuk membuktikan bahwa patok-patok dan alat-alat yang lain memberikan arti bagi para prajurit yang mempergunakannya untuk berlatih. Kecepatan dan ketepatan gerak kaki akan sangat berarti bagi kemampuan seseorang dalam melahkan huragan. Dengan berloncatan di alas patok-patok kayu itu Kasada telah memberikan kesan betapa para prajurit di barak itu mampu menguasai unsur-unsur gerak yang bertumpu pada kecepatan dan ketepatan gerak kakinya. Namun menyadari hal itu, Kasada tidak melakukan gerak yang berlebihan. Jika kiranggap rangwi rewan kemudian menunjuk orang lain, maka orang lain tidak akan dapat melakukannya pula. Apalagi seorang lurah penatus. Dari patok-patok kayu, Kasada bergerak ke palang kayu dan bambu. Dengan mapan Kasada menunjukkan kemampuannya menguasai keseimbangan tubuhnya. Keterbatasan gerak kakinya sama sekali tidak menyulitkannya untuk menguasai keseimbangan tubuhnya dalam susunan gerak yang cepat. Setelah menunjukkan kemampuannya bergerak di atas palang-palang kayu dan bambu, maka Kasada pun mulai bergayutan pada selur-selur yang tergantung pada kayu-kayu yang memang dipasang untuk itu. Ketika Kasada kemudian meloncat turun, maka ia langsung masuk ke dalam sebuah lubang. Namun kemudian melenting naik dan turun ke lubang yang lain. Semakin lama semakin cepat. Namun masih tetap terbatas. Kasada sama sekali tidak menunjukkan kemampuan yang berlebihan sebagai seorang lurah penaptus. Meskipun seorang lurah penaptus yang terpilih. Menurut perhitungan Kasada, maka lurah penaptus yang lain pun akan dapat melakukannya sebagaimana dilakukan oleh Kasada. Kirang Gadi Payuda yang mengenal kemampuan Kasada yang sebenarnya di medan perang tersenyum. Ia mengerti bahwa Kasada tidak ingin menunjukkan kelebihannya dari para lurah yang lain. Ia pun tidak ingin menarik perhatian para pemimpin yang baru yang akan menggantikan Kitu Menggung Surajaya itu. Ketika Kasada kemudian telah selesai, maka Kitu Menggung Jaya Yudha pun mengangguk-angguk. Katanya, seorang lurah yang baik dalam melahkan huragan. Mudah-mudahan ia pun seorang lurah yang baik di antara kesatuannya, meskipun ia masih muda. Namun Kirang Gaprang Wirewan berkata, tidak ada kelebihan apa-apa dengan permainannya. Ya, memang sekedar permainan karena kita belum melihat hubungan antara tatanan geraknya dengan kepentingan seorang prajurit. Ia hanya berloncatan, bergantungan, menyuruh ke dalam lubang-lubang itu dan melenting kembali. Aku belum melihat apakah ia mampu menghalau musuh hanya dengan berloncatan seperti itu. Kitu Menggung Jaya Yudha mengerutkan keningnya. Namun ia kemudian tersenyum sambil berkata, baiklah. Lain kali kita melihat lebih jauh. Sekarang aku mempunyai kepentingan yang lain. Kitu Menggung Surajaya mengangguk sambil berkata, besok lusa Kitu Menggung mempunyai waktu banyak untuk memperhatikan pasukan di barak ini. Kitu Menggung Jaya Yudha tersenyum. Katanya, aku kira hari ini aku sudah melihat terlalu banyak. Aku sudah dapat menjajagi keadaan di barak ini. Baik mengenai kewadagan barak ini sendiri maupun isinya, para prajurit pajang mempunyai watak tersendiri, terutama di saat pajang menghadapi Mataram dan Jipang yang terakhir. Mudah-mudahan aku dapat diterima oleh para prajurit yang sudah terbiasa bersikap sebagaimana Kitu Menggung Surajaya. Kitu Menggung Surajaya tertata kecil. Katanya, aku ternyata merupakan contoh yang kurang baik. Tetapi Kitu Menggung Surajaya akan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Biarlah orang lain yang menilainya. Tetapi aku mempunyai penilaian lain tentang Kitu Menggung Surajaya. Jika saja saat itu aku memiliki sandaran kekuatan seperti Kitu Menggung Surajaya, agaknya aku pun akan melakukan sebagaimana Kitu Menggung lakukan. Kitu Menggung Surajaya pun tertawa sambil menggeleng. Katanya, tentu tidak. Bukankah dengan demikian aku dinilai sebagai seorang prajurit yang tidak patuh atas perintah atasannya. Tetapi dengan landasan yang mapan dan dapat dicerna oleh nalar, jawab Kitu Menggung Surajaya. Kitu Menggung Surajaya yang masih tertawa tidak menjawab lagi. Iring-iringan kecil itu pun kemudian meninggalkan lapangan terbuka yang menjadi sanggar latihan bagi para prajurit di barak itu. Beberapa saat kemudian, setelah para tamu itu dijamu minum sekedarnya di ruang khusus di bangunan induk barak pasukan Kisurajaya itu, maka Kitu Menggung Jaya Yuda pun minta diri. Namun lepas dari pintu gebang, maka Kitu Menggung Jaya Yuda yang berkuda di paling depan bersama Kirangga Perang Wirewan telah bertanya, untuk apa Kirangga minta seorang lurah melakukan itu? Maksud Kitu Menggung bertanya Kirangga Perang Wirewan. Kenapa lurah penaktus itu harus menunjukkan kepada kita manfaat dari alat-alat yang terdapat di sanggar latihan itu? Ulang Kitu Menggung. Bukankah kita harus mengetahui segala peralatan yang ada di barak itu? Bukankah besok lusa kita sudah harus berada di sana desis Kirangga Perang Wirewan. Tetapi yang kau lakukan itu telah menyinggung perasaan Kitu Menggung Surajaya. Seakan-akan Kitu Menggung tidak mampu mengatur baraknya sehingga ada peralatan yang tidak berguna, berkata Kitu Menggung kemudian. Ternyata sebagaimana kita lihat, apakah peralatan itu seimbang dengan kebutuhan? Apa yang dapat dilakukan oleh kilurah penaktus itu dengan alat-alat yang berlebihan itu? Jawab Kirangga. Kita belum mendalaminya. Terus terang saja, dalam waktu sepintas kita tidak akan dapat menilai kegunaan sesuatu yang baru kita lihat. Bukankah kita akan mempunyai banyak waktu sehingga kita tidak tergesa-gesa melakukannya? Tentu lebih pantas jika hal itu dilakukan tanpa ada Kitu Menggung Surajaya, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Kita adalah prajurit, jawab Kirangga Perangwiriawan, kita tidak boleh terlalu terikat kepada perasaan saja. Pantas atau tidak pantas? Menyinggung atau tidak menyinggung perasaan? Atau semacamnya. Kita harus terbuka dan berterus terang. Kau ingin aku berbuat begitu bertanya Kitu Menggung Jaya Raga, apakah aku harus marah kepadamu di hadapan para prajurit itu karena yang kau lakukan tidak sesuai dengan kepentinganku? Aku ingin segera meninggalkan barak itu karena aku masih mempunyai satu kepentingan. Sementara itu kau berkeras untuk melihat apakah peralatan itu penting atau tidak sekedar untuk menunjukkan bahwa kau, Kirangga Perangwiriawan akan mampu menilai kegiatan yang telah dilakukan oleh Kitu Menggung Surajaya dan bahkan mampu untuk mencelanya. Kirangga Perangwiriawan mengerutkan keningnya. Namun ia tidak menjawab. Sementara Kitu Menggung berkata selanjutnya, Kirangga, aku telah menahan diri dan ingin menyampaikan hal ini tidak di hadapan para prajurit. Bahkan tidak didengar oleh Kirangga Wirayuda dan Kirangga Depayuda. Aku tidak ingin menyinggung harga dirimu, karena jika harga diri seseorang itu tersinggung, maka orang itu cenderung untuk mempertahankannya. Pada saat ia tersinggung atau kalau tidak mungkin akan menunggu saat lain. Dan bahkan akan dapat tersimpan sebagai dendam di hati. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak menjawab. Namun ternyata meskipun tidak di hadapan orang lain, Kirangga benar-benar sulit menerima pernyataan Kitu Menggung itu. Karena itu, maka persoalan itu rasa-rasanya justru telah didesak terbenam di dasar lubuk hatinya sehingga pada suatu saat akan dapat diungkit kembali dan muncul ke permukaan. Yang kemudian menjadi sasaran kebenciannya bukan Kitu Menggung Jaya Yuda. Bukan pula Kitu Menggung Surajaya. Tetapi orang itu justru mendendam dan membenci tanpa sebab lurah penaptus yang telah ditunjuk untuk bermain dengan alat-alat yang ada di sanggar latihan terbuka itu. Lurah muda itu begitu sombong. Seharusnya ia dengan jelas menunjukkan bahwa alat-alat yang dibuat Kitu Menggung Surajaya itu tidak berarti apa-apa. Ia harus berbuat sesuatu sehingga ternyata semua peralatan itu tidak memberikan dukungan apa-apa terhadap kemampuan seorang prajurit di dalam tugasnya, geram Kirangga itu dalam hatinya. Tetapi Kitu Menggung Jaya Yuda pun tidak memperpanjang persoalan itu. Ketika Kirangga tidak lagi menjawab, maka Kitu Menggung pun menganggap bahwa Kirangga itu mengerti maksudnya. Dalam pada itu, sepeninggal para perwira yang akan menjadi pimpinan di barak itu, maka para prajurit pun menjadi sibuk menilainya. Sebagian dari mereka berpendapat sama. Kitu Menggung Jaya Yuda nampaknya tidak akan jauh berbeda dari Kitu Menggung Surajaya. Namun selain itu, maka ada juga para prajurit yang mulai membicarakan sikap Kirangga Prangwirawan. Perwira itu masih terhitung muda. Umurnya tentu baru sekitar 40 tahun atau kurang. Tubuhnya yang sedang dan wajahnya yang keras membuatnya menjadi nampak berwibawa. Namun ternyata sikapnya agak kurang mapan bagi para prajurit yang melihat bagaimana ia meragukan alat-alat yang ada di sanggar latihan barak itu. Padahal para prajurit di barak itu pada umumnya merasakan, alat-alat itu telah membantu mereka meningkatkan keterampilan dan ketahanan tubuh mereka. Bagi Kasada sendiri, singgungan pada pertemuan pertama itu merupakan pertanda yang menggelisahkan. Sebenarnya Kasada tidak ingin melakukan apapun lebih dari kawan-kawannya. Ia ingin hadir di barak itu dalam keadaan sewajarnya saja. Sebagai prajurit kebanyakan yang menyerahkan diri untuk mengabdi kepada pajang tidak lebih. Apalagi Kasada masih saja selalu dibayangi masa lampaunya, sehingga tempat yang didapatkannya di lingkungan keprajuritan itu baginya merupakan tempat yang paling baik baginya. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Kitu Menggung Surajaya, maka Kitu Menggung itu pun berkata, Kirangga Perang Wirewan bukan orang yang memiliki kekuasaan mutlak di sini, Kasada. Di atasnya masih ada Kitu Menggung Jayayuda. Nampaknya Kitu Menggung Jayayuda juga tidak berkenan dengan sikap Kirangga Perang Wirewan. Namun Kitu Menggung yang bijaksana itu tidak mau menyinggung perasaan Kirangga sehingga caranya untuk menghentikan niat Kirangga Perang Wirewan adalah care yang baik, yang barangkali aku sendiri tidak berpikir sejauh itu. Jika aku kemudian diletakkan di bawah kepemimpinan Kirangga Perang Wirewan, maka rasa-rasanya aku akan mendapatkan banyak pengalaman daripadanya, berkata Kasada kemudian. Kitu Menggung Surajaya mengerti perasaan Kasada. Tetapi katanya, kau adalah seorang prajurit Kasada. Kasada yang semula menunduk tiba-tiba telah mengangkat wajahnya sambil berkata, Ya, aku adalah seorang prajurit. Ketetapan hati Kasada itu membuatnya tidak lagi menjadi gelisah. Ia sudah bulat-bulat menyerahkan dirinya dalam tugas-tugas keprajuritan. Apapun yang akan terjadi, harus dijalaninya. Pada saat-saat terakhir Kitu Menggung Surajaya memimpin barak itu, Kasada telah menghadapnya dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas barak itu bersama para lurah penaptus yang layan. Seandainya para lurah itu kemudian akan terpecah dan tersebar, maka mereka berharap bahwa Kitu Menggung Surajaya dapat tetap berhubungan dengan mereka. Bukankah tidak ada larangan seandainya kita membentuk satu kelompok kekeluargaan yang dapat bertemu pada saat-saat tertentu bertanya salah seorang lurah penatus? Kitu Menggung Surajaya tersenyum. Katanya, aku tahu. Semuanya itu terdorong oleh keakraban hubungan di antara kita yang ada di barak ini. Kita pernah merasakan bersama ketegangan yang sangat mencengkam, sehingga seakan-akan kita telah terikat untuk hidup bersama atau mati bersama. Karena itu aku tidak berkeberatan jika di masa-masa mendatang kita tetap berhubungan sebagai keluarga dan bertemu di saat-saat tertentu. Namun kita harus tetap menyadari kedudukan kita bahwa kita adalah titik prajurit. Selama kita masih tetap berada di pajang dan sekitarnya, maka pertemuan seperti itu akan dapat kita lakukan. Tetapi jika ada di antara kita yang ditempatkan di kesatuan-kesatuan yang tersebar jauh, maka kita harus merelakannya karena kita seorang prajurit. Para lurah penaktus itu hanya mengangguk-angguk saja. Mereka mengerti maksud Kitu Menggung Surajaya. Ikatan yang ada selama mereka berada di barak itu adalah ikatan tugas mereka sehingga pada suatu saat memang akan terurai dan terlepas yang satu dengan yang lain. Namun dalam pada itu, Kitu Menggung berkata, Tetapi sejauh dapat kita lakukan, maka aku sependapat untuk melestarikan hubungan kita sebagai satu keluarga yang terlepas sama sekali dari sangkut laut tugas kita masing-masing. Dengan demikian, maka para lurah penaktus itu benar-benar harus mempersiapkan diri menghadapi kedatangan pemimpin-pemimpin mereka yang baru yang sudah barang tentu sedikit banyak. Masing-masing pihak harus berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Pada saat terakhir, Kasada mengurungkan niatnya untuk bertanya, apakah ia diperkenankan untuk meningkatkan ilmunya di luar barak keprajuritan. Persoalan itu tentu akan diserahkan kepada pimpinannya yang baru. Jika pimpinan langsung yang baru itu adalah kirangga perang wiriawan, maka kemungkinan itu pun menjadi kecil sekali, berkata Kasada di dalam hatinya. Demikianlah saat yang mendebarkan itu pun tiba juga akhirnya. Di halaman barak itu telah dilangsungkan upacara penyerahan pimpinan dari Kitumenggung Surajaya kepada Kitumenggung Jayayuda. Dihadiri oleh para senapati dan panglima prajurit pajang, serta beberapa orang pemimpin pemerintahan yang lain. Sejak saat itulah, maka yang memimpin pasukan di barak itu adalah Kitumenggung Jayayuda. Namun Kitumenggung Jayayuda pun berusaha untuk bertindak bijaksana. Ia tidak membuat para prajurit menjadi gelisah. Yang mula-mula dilakukan adalah memanggil para lurah penatus. Kemudian memerintahkan para lurah itu untuk memberikan keterangan terperinci tentang kesatuan yang dipimpinnya. Pasukan ini akan menjadi pasukan yang lebih sederhana susunannya, berkat Akitu Menggung Jayayuda, seluruhnya akan terdiri dari sepuluh kesatuan. Setiap pandega akan memimpin tiga kesatuan yang terdiri dari seratus orang. Dengan demikian maka tiga orang pandega akan memimpin sembilan kesatuan yang masing-masing terdiri dari seratus orang. Sedangkan kesatuan yang kesepuluh adalah kesatuan yang akan membantu pimpinan melaksanakan tugas-tugas di barak ini. Menurut Kitumenggung Surajaya, kesatuan ini sudah ada sehingga aku tinggal menyempurnakannya saja. Para lurah penatus itu mengangguk-angguk saja. Sementara itu Kitumenggung berkata selanjutnya, karena itu, kalian tidak perlu gelisah. Untuk sementara kalian akan tetap utuh tinggal di barak ini. Meskipun sekarang setiap kesatuan memiliki prajurit lebih dari seratus, namun kesatuan yang ada tidak lebih dari tujuh kesatuan. Jika kelebihannya itu kita kumpulkan, maka agaknya akan terpenuhilah ketentuan bagi pasukan di barak ini. Dengan demikian, maka kita justru masih memerlukan tiga orang lurah penatus. Karena untuk sementara aku belum dapat menunjuk di antara kalian, maka ketiga lurah penatus itu akan datang dari luar barak ini. Mudah-mudahan mereka dapat kalian terima dengan baik. Namun segala sesuatunya yang lebih pasti akan aku tentukan setelah para lurah yang ada memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang kesatuan masing-masing. Para lurah penatus itu mengangguk-angguk. Nampaknya pasukan itu akan tetap utuh, setidak-tidaknya untuk sementara. Meskipun Kitu Menggung Jaya Yuda mengatakan bahwa susunannya akan menjadi lebih sederhana, namun para lurah itu menyadari bahwa yang akan terjadi adalah sebaliknya. Susunan pasukan itu tentu terasa lebih rumit, karena di antara manggala pasukan di barak itu dengan para lurah prajurit masih terdapat pandega yang menjadi jembatan kepemimpinan. Bagaimanapun juga maka pribadi para pandega itu tentu ikut menentukan warna kepemimpinan manggala pasukan itu. Dalam pada itu, Kitu Menggung memberikan waktu tiga hari bagi para lurah untuk memberikan keterangan terperinci tentang kesatuan mereka masing-masing. Dengan demikian maka selama tiga hari para lurah penatus dibantu oleh para pemimpin kelompok telah menyusun keterangan tentang para prajurit yang ada di setiap kesatuan. Sebagaimana diperintahkan, maka keterangan itu harus terperinci. Atas dasar keterangan itulah, maka Kitu Menggung akan menentukan susunan pasukannya. Kebijaksanaan yang diambil oleh Kitu Menggung ternyata cukup sederhana tanpa menimbulkan persoalan bagi para prajurit. Untuk menertibkan jumlah di setiap kesatuan, maka Kitu Menggung telah mengambil lurutan angka dari setiap prajurit dari angka 1 sampai dengan 100 termasuk para pemimpin kelompoknya. Dengan demikian tidak akan ada perasangka apapun dari para prajurit yang terpisah dari kesatuannya. Aku tidak menilai apapun dari para prajurit. Aku tidak menilai kemampuan, kesetiaan dan umurnya. Yang aku lakukan semata metu berdasarkan atas surutan nama yang diserahkan kepadaku, berkata Kitu Menggung jaya yuda kepada para prajurit ketika mereka kemudian dikumpulkan di halaman. Lalu katanya kemudian, mungkin pada kesempatan lain aku akan mengambil kebijaksanaan lain. Aku akan membaurkan kembali para prajurit atas dasar penilaian yang lebih mendasar. Kebijaksanaan ini akan diambil pula oleh Panglima Pajang sehingga pada kesempatan lain, yang tentu tidak segera, akan ada alih tugas di antara para prajurit Pajang. Bukankah Pajang tidak hanya selebar kota raja ini? Para prajurit itu mendengarkan keterangan Kitu Menggung dengan sungguh-sungguh. Semuanya memang terasa wajar. Karena itu maka para prajurit itu pun berpengharapan, bahwa untuk selanjutnya mereka akan dapat menunaikan tugas mereka dengan tenang. Ternyata bahwa Kitu Menggung itu memang bijaksana. Ia sendiri yang menempatkan setiap kesatuan di bawah pimpinan para pandega. Dengan demikian maka Kitu Menggung tidak menempatkan kesatuan yang dipimpin oleh lurah penatus Kasada di bawah kepemimpinan Kirangga Prangwirewan. Tetapi sebagaimana diharapkan oleh Kasada, maka kesatuannya berada di bawah kepemimpinan Kirangga Dipayuda. Namun di setiap kelompok kesatuan telah diletakkan seorang lurah penatus baru yang ditempatkan dari luar lingkungan pasukan itu. Demikian pula kelompok kesatuan. Yang dipimpin oleh kilurah Kasada dan seorang lurah lagi dari pasukan yang memang telah ada di barak itu maka akan datang seorang lurah yang akan ditentukan. Kemudian yang datang dari luar barak pasukan yang kemudian dipimpin oleh Kitu Menggung Jaya Yuda itu. Untuk menyelesaikan tugas penertiban itu, Kitu Menggung Jaya Yuda telah memberikan batasan waktu satu bulan, agar segala sesuatunya tidak berkesan tergesal-gesa. Mungkin dalam dua pekan semuanya dapat diselesaikan. Tetapi aku ingin semuanya berjalan dengan wajar dan mapan, berkata Kitu Menggung yang kemudian menyerahkan penyelesaiannya kepada para pandega, yang pada saatnya harus memberikan laporan kepada Kitu Menggung. Demikianlah, maka di dalam barak pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Jaya Yuda itu memang terjadi kesibukan. Tetapi sebagaimana dikehendaki oleh Kitu Menggung, semuanya berlangsung dengan tenang dan mapan. Semua persoalan yang timbul dapat dibicarakan dengan baik dan tuntas, karena waktu yang tersedia cukup luas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tiga orang lurah penaptus yang baru telah berada di barak itu pula. Pada pekan kedua mereka telah ditempatkan di kesatuan masing-masing. Kesatuan yang terdiri dari para prajurit yang dipisahkan dari kesatuan mereka masing-masing karena jumlahnya terlalu banyak bagi sebuah kesatuan yang dipimpin oleh seorang lurah. Ternyata bahwa semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada gejolak yang terjadi di antara para prajurit. Mereka yang terpaksa terpisah dari kesatuannya yang lama, telah menerima penempatan neraka dengan baik, karena mereka tidak merasa disisihkan karena beberapa kekurangan. Bahwa mereka harus berpindah ke dalam kesatuan lain adalah semata matuk karena kebetulan saja. Dalam pada itu, selagi pasukan yang berada di bawah pimpinan Kitu Menggung Jaya Yuda itu ditertibkan, maka Tanah Perdikan Sembojan pun telah menerima kedatangan beberapa orang utusan dari pajang, yang dipimpin oleh Kirangga Kaloka Praja. Utusan itu telah diterima oleh Iswari, pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan serta anak laki-lakinya, Risang. Kita sedang menyusun satu es usunan pemerintahan yang lebih mapan, berkata Kirangga Kaloka Praja. Ya Kirangga, jawab Iswari, mudah-mudahan di bawah pimpinan Pangeran Benawa segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kita bersama-sama berdoa, berkata Kirangga kemudian. Lalu katanya, kedatangan kami ke Tanah Perdikan ini juga dalam rangka usaha Pangeran Benawa untuk menertibkan susunan pemerintahan di pajang. Sejak Pangeran Benawa memegang kepemimpinan pajang, maka aku telah diserahi tugas untuk menghubungi semua Tanah Perdikan yang ada di lingkungan pajang, terutama Tanah Perdikan yang terdekat. Meskipun aku mempunyai beberapa orang pembelantu, namun aku ingin datang sendiri ke setiap Tanah Perdikan, sehingga aku akan mendapat keterangan yang langsung aku dengar dari para pemimpin di Tanah Perdikan itu sendiri. Iswari mengangguk sambil menjawab, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kirangga untuk datang. Jika Kirangga ingin mendengarkan keluhan kami, adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh para petugas beberapa saat yang lalu, ketika kepimpinan pajang masih dipegang oleh Kang Jeng Adipati Demak. Aku sudah mendengar, jawab Kirangga, yang nyai maksud dengan pemerasan yang dilakukan oleh para petugas saat itu. Ya, jawab Iswari, ancaman dan bahkan tindakan kekerasan. Aku juga sudah menerima laporan bahwa Tanah Perdikan ini telah berusaha untuk mempertahankan kehadirannya, berkata Kirangga kemudian. Hal itu terpaksa kami lakukan, jawab Iswari, kami tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu kami mengetahui, bahwa para petugas saat itu tidak benar-benar mengembang tugas mereka dengan jujur. Kami telah berusaha untuk mengetahui alasan Tanah Perdikan ini, berkata Kirangga kemudian, meskipun kami tentu masih akan memerlukan keterangan yang lain. Iswari mengangguk-angguk kecil, sementara Kirangga berkata selanjutnya, karena itu di samping apa yang telah kau dengar langsung dari Tanah Perdikan ini, maka aku minta nyai memberikan keterangan yang lebih lengkap tentang Tanah Perdikan ini. Berdasarkan kekancingan yang ada serta kenyataan yang ada sekarang, kami ingin mengetahui keadaan para penghuni Tanah Perdikan ini pada umumnya. Keadaan tanahnya, sawah dan pategalan. Yang ada, jalan-jalan, sungai dan parit-paritnya. Ternak dan binatang peliharaan yang lain. Luas hutan yang masih ada serta tanah miring di lereng pegunungan serta jajaran bukit dan keadaan tanahnya. Untuk apa semuanya itu? Kirangga bertanya Risang tiba-tiba. Kami akan mempunyai gambaran tentang setiap Tanah Perdikan yang ada. Meskipun pada dasarnya Tanah Perdikan memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, namun rakyat Tanah Perdikan Sembojan adalah rakyat pajang. Adalah kewajiban kami untuk mengetahui atau setidak-tidaknya dugaan tentang tingkat kehidupan mereka, jawab kirangga kalau kapraja. Risang mengangguk-angguk. Ia tidak dapat ingkar bahwa dalam keutuhan kadipatan pajang yang bulat, Tanah Perdikan Sembojan termasuk di dalamnya. Karena itu, maka Tanah Perdikan Sembojan tidak dapat berbuat lain kecuali menyatakan kesediaan para pemimpinnya untuk memenuhi permintaan pajang. Namun dalam pada itu, kirangga kalau kapraja juga berkata, sementara itu, pajang akan segera mempersiapkan pengesahan kembali Tanah Perdikan yang berada di lingkungan wewenkornnya. Iswari mengangguk-angguk. Katanya, kami mengucapkan terima kasih kirangga. Namun sebenarnya lah, kami ingin mengajukan satu permohonan tentang Tanah Perdikan Sembojan. Tentu saja setelah segala sesuatunya dianggap selesai. Namun jika hal ini kami sampaikan sekarang, kami memperhitungkan bahwa segala sesuatunya nanti akan dapat berlangsung rancak. Permohonan apa Nyai bertanya kirangga kalau kapraja, meskipun aku sekarang diserahi wewenang untuk menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Tanah Perdikan yang ada, namun wewenangku tetap terbatas. Jika permohonan Nyai itu masih berada di dalam batas wewenangku, maka aku akan dapat menjawabnya. Jika tidak, maka permohonan Nyai akan aku teruskan kepada para petugas yang memiliki wewenang lebih tinggi. Terima kasih kirangga, berkata Iswari kemudian, sebenarnya lah sampai saat ini aku masih dianggap pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, jadi, Nyai menghendaki agar Nyai segera diwi sudah menjadi Kepala Tanah Perdikan? Tidak, jawab Iswari dengan serta merta. Kemudian katanya lebih lanjut, bukan maksudku bahwa aku mohon untuk segera diwi sudah. Tetapi aku mohon yang berhak atas Tanah Perdikan inilah yang segera diwi sudah. Bukan aku, karena aku merasa tidak berhak untuk ditetapkan menjadi Kepala Tanah Perdikan. Yang aku lakukan sampai saat ini adalah sekedar menjadi pemangku, karena yang berhak atas kedudukan itu belum dewasa sepenuhnya. Sekarang, yang berhak itu sudah dewasa penuh. Risang maksudnya ya bertanya kirangga. Nyai Wiradana itu mengangguk kecil. Jawabnya, ya, kirangga. Risang sudah dewasa penuh. Ia sudah dapat menerima tugas itu sepenuhnya jika hal ini dianggap pantas oleh Pajang. Kirangga kalau Kapraja mengangguk-angguk. Katanya, yang dilakukan Pajang SE benarnya adalah tinggal mengesahkan, karena segala sesuatunya sudah jelas dan tergantung atas keputusan Tanah Perdikan itu sendiri. Namun baiklah hal ini aku bawa ke Pajang untuk segera mendapat penanganan. Namun aku minta dalam laporan yang terperinci tentang Tanah Perdikan itu nanti persoalan ini agar disebut kembali. Iswari mengangguk sambil menjawab, Baik kirangga, terima kasih, jawab kirangga yang kemudian. Berkata, kemudian nyai, untuk melengkapi laporan. Perjalananku, apakah aku diizinkan untuk melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan itu pada keadaan sekarang? Silahkan kirangga. Kami sama sekali tidak berkeberatan, jawab Iswari. Tidak seluruhnya. Kami hanya ingin melihat beberapa bagian yang nyai anggap penting, jawab kirangga. Demikianlah, maka Risang telah diperintahkan oleh ibunya bersama-sama dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung melihat-lihat keadaan Tanah Perdikan sebagaimana dikehendaki oleh kirangga kalau Kapraja. Yang mula-mula ingin dilihatnya adalah padukuhan induk Tanah Perdikan. Kemudian sawah di sekitarnya serta saluran airnya. Meskipun agak jauh, kirangga juga melihat-lihat hutan yang terbentang di beberapa bagian Tanah Perdikan itu, sehingga merambat ke lereng pegunungan. Jika Tanah Perdikan Sembojan menjadi semakin berkembang, maka tentu dibutuhkan Tanah Persawahan baru, sehingga Tanah Perdikan Sembojan harus membuka hutan, berkata kirangga. Ya kirangga, jawab Risang. Kemudian katanya pula, tetapi sudah tentu dengan memperhitungkan berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi. Bagus, desis kirangga. Kirangga memang tidak berkata tentang hal itu berkepanjangan, namun kirangga mengerti, bahwa Tanah Perdikan Sembojan telah menyadari arti kehadiran hutan itu sendiri. Ternyata kirangga tidak ingin melihat keseluruhan. Beberapa bagian dari Tanah Perdikan itu telah memberikan gambaran utuh tentang Tanah Perdikan Sembojan yang terhitung besar itu. Ketika kemudian kirangga minta diri untuk kembali ke Pajang, maka ia masih berpesan, keterangan yang kami perlukan kami minta secepatnya dapat disampaikan ke Pajang. Apakah kirangga tidak bermalam saja di Tanah Perdikan ini bertanya Iswari. Kirangga menggeleng sambil berkata, aku masih akan singgah di beberapa padukuhan untuk melihat perkembangan kehidupan di Padasan yang tentu tidak akan sepesat kemajuan di Tanah Perdikan ini. Sesaat kemudian, maka kirangga pun telah meninggalkan Tanah Perdikan itu dengan meninggalkan kesan yang baik bagi Sembojan. Para pemimpin di Sembojan pun menjadi semakin berpengharapan bahwa masa depan Sembojan akan menjadi lebih cerah. Namun dalam pada itu, para pemimpin di Sembojan pun merasa berkewajiban untuk berusaha mengembangkan Tanah Perdikan itu. Mungkin di kesempatan lain, masih akan ada petugas dari Pajang yang akan datang untuk melihat keadaan Tanah Perdikan itu, disesuaikan dengan laporan yang akan diberikan oleh Tanah Perdikan Sembojan tentang Tanah Perdikan itu. Tetapi menurut penilaian para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan, sikap Pajang menjadi lebih wajar dan terasa memberikan pengarahan yang matan. Dalam pada itu, ternyata kepemimpinan Pangeran Benawa benar-benar memberikan suasana yang baru bagi Pajang. Di segala segi kehidupan terhadap peningkatan tatanan sehingga menjadi lebih baik. Perubahan-perubahan dilakukan dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan keresahan. Namun dalam pada itu, pengawasan terhadap para petugias itu sendiri berjalan dengan cermat pula, sehingga tidak ada petugas yang justru mempergunakan kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya bagi kepentingan diri sendiri. Sementara itu, di barak pasukan yang dipimpin oleh Kijaya Yuda, penertiban pasukan pun berlangsung dengan baik dan tanpa mengguncang ketenangan para prajuritnya. Tiga orang lurah penaptus yang baru telah mendapat beberapa petunjuk dari Kitu Menggung untuk berusaha menyesuaikan dirinya. Namun, meskipun demikian, sifat-sifat pribadi masing-masing memang sangat berpengaruh. Dua dari antara ketiga lurah penaptus yang baru itu justru ingin menunjukkan kelebihannya dari para lurah penaptus yang telah ada. Sehingga dengan demikian maka sikap mereka pun segera menjadi perhatian para prajurit di barak itu. Selain kedua orang lurah penaptus itu, Kirangga Perang Wirewan masih saja menganggap bahwa alat-alat berlatih yang dibuat oleh Kitu Menggung Surajaya itu tidak berarti sama sekali bagi para prajurit bagi peningkatan kemampuan mereka di dalam mengemban tugas-tugas mereka. Aku tidak menganggap demikian, berkata Kitu Menggung ketika Kirangga Perang Wirewan mengusulkan agar alat-alat itu dibongkar saja, aku menganggap bahwa alat-alat itu cukup berarti. Aku tidak mau mengorbankan keyakinanku itu untuk sekedar dianggap bahwa aku memiliki pandangan yang lebih baik dari orang yang aku gantikan dengan melakukan perubahan-perubahan yang justru tidak berarti. Kita tidak sekedar membongkar Kitu Menggung, tetapi kita akan membuat yang baru, yang lebih bermanfaat dari yang telah dibuat oleh Kitu Menggung Surajaya. Satu kebiasaan yang tidak ada gunanya. Seakan-akan yang baru harus membuat pembaharuan-pembaharuan, sementara yang ada sebenarnya telah cukup baik. Tidak Kirangga. Meskipun mungkin aku juga akan membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan perkembangan pasukan ini dengan perkembangan yang terjadi di pajang, namun hal itu tentu setelah melalui penelitian yang pantas. Apakah perubahan itu bermanfaat atau tidak? Bukan sekedar sebagai satu kebanggaan seakan-akan kita memiliki kelebihan dari orang yang kita gantikan kedudukannya. Bukankah dengan kerja yang tidak ada gunanya itu kita hanya akan melakukan pembaharasan. Kirangga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Sebenarnya jika Kitu Menggung menyetujui, ia ingin menunjukkan kemampuannya merencanakan satu medan latihan yang paling baik di pajang. Ia akan membuat satu sanggar terbuka yang tidak ada duanya, sehingga setiap orang akan mengaguminya. Namanya akan selalu melekat dengan hasil kerjanya itu. Dan dengan demikian, jika hal itu terdengar oleh pangeran benawa, tidak mustahil ia akan dengan cepat meningkat menjadi seorang manggala. Bahkan mungkin dengan pangkat Tumenggung pula. Tetapi ternyata Kitu Menggung jaya yuda tidak menyetujui. Bagi Kitu Menggung perubahan itu dianggap tidak perlu, seakan-akan Kitu Menggung dapat membaca isi hatinya. Bahwa perubahan itu semata metu karena ia ingin meningkatkan derajatnya sendiri. Karena itu, maka sanggar latihan terbuka itu untuk sementara memang tidak dirubah sama sekali. Kasada, salah seorang di antara lurah penaptus yang berada di bawah pimpinan langsung kirang Gadi Payuda berusaha untuk tidak menunjukkan sesuatu apapun yang dapat menarik perhatian orang lain. Ia melakukan apa yang dilakukan oleh para lurah penaptus yang lain. Dalam latihan-latihan khusus bagi para lurah dan pemimpin kelompok, Kasada sama sekali tidak nampak lebih baik dari para lurah yang lain. Bahkan dua orang lurah penaptus dari antara tiga orang yang baru ditempatkan di barak itulah yang sering dengan sengaja menunjukkan kelebihan-kelebihannya, sehingga dengan demikian justru merekalah yang telah menarik perhatian banyak orang di barak itu. Khususnya para lurah penaptus yang lain. Namun Kasada sama sekali tidak menghiraukan mereka. Biarlah keduanya merasa puas dengan tingkah lakunya jika hal itu memang dapat memberikan kepuasan kepada mereka. Hanya kepada kirang Gadi Payuda Kasada berbicara tentang kedua orang itu. Apalagi seorang di antaranya dengan sengaja telah memancing-mancing persoalan dengan kilurah Kasada. Sikapmu sudah benar Kasada, berkata kilurah di Payuda yang mengetahui lebih banyak tentang Kasada daripada orang lain. Aku tidak tahu kenapa mereka memperhatikan aku. Padahal aku sama sekali tidak berbuat sesuatu yang menarik perhatian mereka, berkata Kasada. Sumbernya bukan dari tingkah lakumu. Tetapi prajurit-prajuritmu yang juga mengetahui tentang kemampuanmu tidak dapat menahan mulutnya lagi. Satu dua di antara mereka mengatakan bahwa tidak ada lurah penaptus yang dapat menyamai kemampuanmu, jawab kirang Gadi Payuda. Aku sama sekali tidak berniat berbuat demikian, berkata Kasada. Namun ia pun kemudian bertanya, dari mana kirang Gadi mengetahui tentang hal itu. Ternyata para pandega telah membicarakannya pula. Kirang Gapang Wiriawan menaruh perhatian terbesar ketika ia mendengar dari salah seorang lurah baru itu tentang kelebihanmu. Menurut Kirang Gapang Wiriawan, para prajurit yang telah lama bersamamu sempat bercerita tentang kau di medan perang, jawab kirang Gadi Payuda. Kasada memang menjadi berdebar-debar. Sejak pemula ia sudah menduga bahwa Kirang Gapang Wiriawan akan banyak menaruh perhatian atasnya. Untunglah bahwa ia tidak berada di bawah pimpinannya langsung. Namun dengan demikian, untuk menjaga agar tidak terjadi pembicaraan yang semakin panas tentang dirinya, Kasada menunda keinginannya untuk meningkatkan ilmunya dengan bimbingan Ki Ajar. Terpaguhan jika hal itu tidak bertentangan dengan paugeran. Apalagi pimpinan langsungnya adalah Kirang Gadi Payuda. Kasada berharap bahwa kemudian keinginannya itu akan mendapat izin tanpa hambatan apapun. Tetapi justru sikap beberapa orang di barak itu, maka Kasada telah menunda niatnya. Ketika hal itu disampaikannya kepada Kirang Gadi Payuda, maka Kirang Gapang pun berkata, langkahmu sudah tepat menurut penilaian ku, Kasada. Kau memang harus menunda keinginanmu, meskipun sepengetahuanku hal yang ingin kau lakukan itu tidak dilarang, selama tidak mengganggu tugas-tugasmu di sini. Persoalannya adalah justru kau menjadi sasaran pandangan beberapa orang di barak ini, sehingga sebaiknya kau memang menunda niatmu itu. Kasada mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, aku ingin memohon kepada Kirang Gadi, agar pendapat yang dapat menimbulkan persoalan itu dapat diredam. Dengan demikian maka aku tidak selalu dibayangi oleh kegelisahan karena sikap beberapa orang. Aku akan berusaha Kasada. Dalam setiap pertemuan dengan para pandega yang lain aku memang sudah berusaha. Aku mengatakan kepada mereka, bahwa kau tidak berbeda dengan para lurah penaktus yang lain. Kirang Gawirayu dan nampaknya tidak banyak menaruh perhatian. Ia berusaha untuk menempa para prajuritnya lahir dan batin. Bukan saja keteguhan dan keterampilan bermain senjata. Tetapi secara Jiwani menyadari sikap seorang prajurit. Kirang Gaprang Wirewan juga melakukannya. Tetapi ternyata ia sempat mendengarkan pendapat para prajurit, sahut Kirang Gadi Payuda. Lalu katanya pula, Sebenarnya aku juga merasa bersalah ketika aku menunjukmu untuk membuktikan bahwa alat-alat itu berarti bagi barak ini. Aku hanya ingin meyakinkan Kirang Gaprang Wirewan bahwa alat-alat disanggar latihan terbuka itu memberikan banyak manfaat bagi barak ini. Sementara itu aku tidak yakin bahwa lurah penaktus yang lain mampu melakukannya, sehingga aku telah menunjukmu. Tetapi ternyata hal itu membawa akibat yang dapat menggelisahkanmu. Bukan Kirang Gadi Payuda yang bersalah. Tetapi keinginan orang-orang itu menampilkan dirinya di atas orang lain itulah yang telah menimbulkan persoalan, berkata Kasada. Baiklah Kasada. Aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan meredam pendapat orang-orang itu tentang dirimu, sehingga kau tidak menjadi sasaran perhatian orang-orang yang ingin mendapat pujian lebih dari yang lain. Kasada mengangguk-angguk. Namun ia masih harus menunggu, apakah Kirang Gadi Payuda itu berhasil. Sebenarnya lah Kirang Gadi Payuda memang berusaha. Tetapi orang-orang yang merasa memiliki kelebihan itu sudah merasa tersinggung oleh cerita para prajurit tentang Kasada yang dianggap sebagai lurah penaktus yang terbaik, meskipun masih sangat muda. Sehingga dengan demikian telah timbul keinginan mereka untuk membuktikan bahwa mereka yang baru datang itulah yang terbaik di barak itu. Dengan demikian maka rasa-rasanya memang ada persaingan di antara beberapa orang lurah penaktus untuk membuktikan dirinya yang terbaik. Baik di dalam latihan-latihan, maupun sikap mereka sehari-hari. Namun Kasada sendiri tidak pernah terlibat di dalamnya. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Sembojan, Risang pun sedang bekerja keras untuk menyusun laporan terperinci tentang Tanah Perdikannya. Dibantu oleh Sambi Wulung, Jati Wulung dan para demang dan bekal di dalam lingkungan Tanah Perdikan Sembojan, Risang akhirnya berhasil menyelesaikan tugas itu. Iswari dan orang-orang tua di Tanah Perdikan Sembojan pun telah mengadakan beberapa pembicaraan menyangkut keadaan Tanah Perdikan itu serta kemungkinan yang dapat dikembangkan di masa depan. Demikian pula ketiga orang kakek dan nenek Risang yang sudah menjadi semakin tua, telah ikut pula memberikan beberapa petunjuk bagi mekarnya Tanah Perdikan Sembojan. Dan sehingga dengan demikian laporan yang disusun oleh Risang akan benar-benar menyakinkan. Bukan hanya sekedar memberikan gambaran tentang apa yang ada saat itu. Tetapi juga rencana yang dapat dilakukan bagi masa depan Tanah Perdikan yang terhitung besar itu. Sebagaimana dipesankan oleh Kirangga Kalau Kapraja, maka persoalan wisuda bagi Kepala Tanah Perdikan Sembojan pun telah dicantumkan pula dalam laporan itu. Hal itu sama sekali bukan atas desakan Risang sendiri yang seakan-akan ingin dengan cepat melonjat ke jabatan tertinggi di Tanah Perdikan itu. Tetapi ibunya lah yang berkeras untuk menyampaikannya sebagai satu permohonan di samping rencana-rencana yang lain. Harus ada ketetapan yang mapan di Tanah Perdikan ini. Jika pajang ingin menertibkan keadaan di seluruh wilayahnya, maka usul ini tentu akan diterimanya. Tetapi kau tidak boleh berwawasan kepada jabatan yang akan kasandang, tetapi kau harus berwawasan kepada kewajiban yang harus kau lakukan, berkata ibunya menjelaskan ketika masih saja ada keraguan-keraguan di hati Risang. Bagaimanapun juga ia merasa seakan-akan ia telah mendesak kedudukan ibunya sendiri, sementara ibunya ternyata mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bukan saja kemampuannya mengatur kehidupan dan perkembangan Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi dalam keadaan yang paling gawat, ibunya adalah senapati perang yang sulit dicari tandinya. Tetapi akhirnya Risang tidak dapat menolak permintaan ibunya. Ia memang mempunyai kewajiban untuk itu, sebagai imbangan atas haknya. Ketika tugas itu sudah dianggap selesai, serta susunan laporannya sudah dianggap cukup, maka Risang telah menentukan hari untuk berangkat ke Pajang. Ia akan menghadap langsung kirangga kalau Kapraja. Dengan demikian apabila terdapat beberapa kekurangan di dalam keterangan dan laporannya, maka kirangga akan dapat dengan segera memberitahukannya sehingga Tanah Perdikan Sembojan akan dengan cepat memenuhinya. Besok aku masih akan melihat sekali lagi isi laporan itu dan menyesuaikan dengan kenyataan yang ada di Tanah Perdikan ini. Ibu, berkata Risang, Dengan demikian jika kelak akan datang petugas dari Pajang untuk membuktikannya, maka kita tidak akan dapat dituduh memberikan keterangan palsu. Mereka harus melihat apa yang kita laporkan itu benar. Bukan mengada-ada atau sekedar membesarkan hati para petugas. Baiklah Risang, jawab ibunya, Aku sependapat, Dengan demikian maka besok jusa aku akan pergi ke Pajang jika tidak terdapat hambatan-hambatan apapun karena penyesuaian laporan itu dengan kenyataan yang ada, berkata Risang. Dengan siapa kau akan pergi bertanya ibunya. Risang mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Aku sudah terbiasa pergi sendiri ibu. Apakah kau tidak mengajak satu-dua orang untuk kawan berbincang di perjalanan bertanya ibunya, Bukankah lebih baik berbicara apa saja di sepanjang jalan daripada berdiam diri? Biarlah aku pergi sendiri, Jawab Risang. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Aku ingin singgah di rumah lurahku ketika aku menjadi prajurit. Apa salahnya jikakah singgah bersama satu-dua orang kawan, bertanya ibunya. Jika aku harus bermalam, sebaiknya aku tidak membuat kilurah di payuda menjadi sibuk. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Anaknya memang pernah bercerita langsung atau tidak langsung tentang kilurah di payuda yang mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Yang namanya Riri Respati. Karena itu, maka ibunya tidak mempersoalkannya lagi. Risang ingin berangkat sendiri. Dan itu tentu beralasan. Seperti direncanakan, maka di hari berikutnya, sekali lagi Risang mengamati tanah perdikannya. Berkuda, diiringi oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung, Risang melihat-lihat segala segi kehidupan seria keadaan tanah perdikannya, dinilai berdasarkan laporan yang sudah disusunnya. Tidak ada yang dibuat-buat, berkata Risang kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, ya NG baik aku katakan baik, sedangkan yang kurang baik aku katakan apa adanya. Tetapi aku menyebutkan rencana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanah perdikan ini. Hari itu Risang telah mendapatkan keyakinan bahwa laporan yang disusun itu tidak mengecewakan. Semuanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Seandainya datang para petugas dari Pajang, maka mereka akan dipersilahkan untuk menyaksikan langsung keadaan di tanah perdikan itu. Dengan demikian, maka Risang telah menetapkan bahwa di hari berikutnya ia akan pergi sendiri ke Pajang untuk menemui Kirangga Kalo Kapraja. Ibunya tidak mencegahnya. Karena itu, maka Risang pun telah berbenah diri mempersiapkan segala sesuatunya yang besok akan dibawanya ke Pajang. Terutama laporannya yang telah disusunnya baik-baik dan telah disetujui oleh ibunya dan ketiga orang kakek dan neneknya. Ketika kemudian malam turun dan Risang telah berbaring di biliknya, maka ia pun mulai membayangkan perjalanan yang bakal ditempuhnya esok pagi. Bukan kesulitan di perjalanan atau karena ia belum pernah melihat di mana Kirangga Kalo Kapraja tinggal, karena dengan ancar-ancar yang pernah diberikan, rumah itu akan mudah diketemukan. Tetapi yang justru melintas di angan-angannya adalah anak gadis Kilurah di Payuda. Gadis itu seakan-akan telah menunggunya di regol halaman rumahnya dan kemudian menyambut kedatangannya dengan manis. Namun tiba-tiba bayangan itu berubah ketika angin yang kencang bertiup menaburkan debu menutup gambar di angan-angannya. Ketika kemudian debu itu hilang, yang dilihatnya adalah peristiwa yang lain. Regol halaman itu justru tertutup rapat. Betapapun ia mengetuknya, bahkan dengan menggenggam batu sekalipun, tidak seorang pun yang datang membukakan pintu. Sementara ia mendengar lamat-lamat di pendapar rumah itu, tembang yang mengelun dengan lagu asmaran dana. Risang menarik nafas dalam-dalam. Dikibaskannya angan-angannya. Ia mencoba memusatkan perhatiannya pada isi laporannya yang besok akan diberikan kepada Kirangga Kalo Kapraja. Namun akhirnya, Risang pun tertidur juga beberapa lama. Menjelang fajar, anak muda itu pun telah bersiap untuk berangkat menuju ke Pajang. Namun ibunya telah minta agar Risang makan lebih dahulu karena ia sudah menyediakannya pagi-pagi benar sebelum Risang pergi mandi. Baru setelah makan pagi dan minum minuman panas, Risang telah minta diri untuk berangkat ke Pajang. Ibunya, ketiga orang kakek dan neneknya, serta beberapa orang yang lain telah mengantarkannya sampai ke regol halaman. Sebelum matahari naik, Risang pun telah meninggalkan rumahnya di Padukuhan Induk Tanah Perdikan Sembojan, menyusuri bulak-bulak panjang menuju Pajang. Di sepanjang jalan Risang sempat juga memperhatikan hijaunya batang padi yang bagaikan lautan menyelubungi daerah yang sangat luas. Angin yang bertiup telah mengayun daun-daunnya yang subur bagaikan gelombang ang mengalir dari cakrawala ke cakrawala. Beberapa saat kemudian, Risang telah berpacu menyusuri tepi pategalan yang luas. Di kejauhan nampak tepi hutan lebat yang memanjang sampai ke lreng pegunungan. Hutan yang dapat menjadi cadangan tanah pertanian. Namun yang tidak boleh dibuka dengan semena-mena. Namun justru karena Risang menempuh perjalanan seorang diri, maka Risang sempat merenung panjang di atas punggung kudanya. Sehingga ternyata kemudian Risang memang berniat untuk lebih dahulu singgah di rumah Kilurah di Payuda. Niat itu tidak mampu disisihkannya. Bahkan ia merasa bahwa ia wajib untuk singgah dan mohon petunjuk kepada Kilurah, apakah laporannya sudah cukup pantas. Dengan demikian maka Risang pun telah berpacu justru menuju ke rumah Kilurah di Payuda yang memang tidak terlalu jauh dari kota raja. Setelah berhenti sekali untuk memberi kesempatan kudanya beristirahat minum dan makan rumput secukupnya di sebuah kedai, yang juga memberi kesempatan kepada Risang sendiri untuk beristirahat dan minuman hangat, maka ia pun telah langsung menuju ke rumah Kilurah di Payuda. Ketika matahari mulai turun di sisi barat langit, maka Risang pun telah memasuki padukuhan tempat tinggal Kilurah Kasada. Namun semakin dekat Risang dengan regol halaman rumah Kilurah di Payuda, maka jantung Risang menjadi semakin berdebar-debar. Apa salahnya aku bertemu dengan Kilurah Risang bertanya kepada diri sendiri untuk menenangkan hatinya. Beberapa saat kemudian, maka Risang benar-benar telah berada di depan regol halaman rumah Kilurah di Payuda. Regol halaman itu memang tertutup. Namun ketika Risang menyentuhnya, pintu regol itu pun kemuduan telah terbuka. Risang pun kemudian menuntun kudanya memasuki regol halaman. Seorang yang berada di halaman telah mendekatinya. Tetapi agaknya orang itu orang baru di rumah Kilurah, sehingga orang itu ternyata belum pernah melihatnya. Siapa yang kau cari Kisanek bertanya orang itu? Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Aku mencari Kilurah di Payuda. Orang itu menggeleng. Katanya, tidak ada. Kilurah sedang pergi. Kemana bertanya Risang? Kepajang. Sudah beberapa pekan, jawab orang itu. Risang memang menjadi ragu-ragu. Namun ia pun kemudian bertanya, Apakah Jangkung ada? Orang itu menggeleng lagi. Katanya, tidak. Jangkung sedang pergi. Kemana bertanya Risang pula? Orang itu masih saja menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Apakah ia pergi jauh? Maksudku untuk beberapa hari bertanya Risang kemudian. Tidak. Siang tadi ia pergi. Biasanya memang tidak terlalu lama, jawab orang itu. Baiklah. Jika demikian aku akan menunggu Jangkung, berkata Risang kemudian. Siapakah sebenarnya yang kau cari? Kilurah di Payuda atau Jangkung? Di luar dugaan Risa NG, orang ilu mendesak. Salah seorang dari keduanya, jawab Risang. Tetapi aku pun tidak tahu kapan Jangkung kembali. Mungkin senja, mungkin malam atau bahkan bermalam, berkata orang itu dengan kening yang berkerut. Bukankah kau katakan tadi bahwa biasanya Jangkung tidak terlalu lama pergi sahut Risang? Aku tidak tahu. Tetapi yang kau cari tidak ada, berkata orang itu kemudian. Sikap orang itu memang agak aneh bagi Risang. Tetapi ia dapat mengerti, karena orang itu memang belum mengenalnya. Apalagi menurut orang itu, Kilurah di Payuda berada di Pajang sejak beberapa pekan yang lalu. Risang masih saja ragu-ragu. Jika Ki di Payuda tidak ada, ia tidak mempunyai alasan untuk berada di rumah itu berlama-lama. Apalagi sampai esok. Namun telah timbul satu pertanyaan di hatinya, untuk apa Kilurah berada di Pajang sampai beberapa pekan? Padahal Pajang sudah tidak terlalu jauh dari rumah Kilurah. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan di Pajang, maka ia akan dapat melakukannya langsung dari rumahnya itu. Dalam kebimbangan tiba-tiba orang itu berkata, sebaiknya kau kembali besok. Mungkin jangkung ada di rumah. Risang memang menjadi semakin ragu. Bahkan ia mulai berpikir untuk terus saja langsung pergi ke Pajang. Besok, atau nanti petang jika ia kembali ke Tanah Perdikan, ia dapat singgah di rumah Kilurah di Payuda. Tetapi selagi Risang termangu-mangu, tiba-tiba saja telah terdengar suara seorang perempuan, Kakang Barata. Kapan kau datang? Risang berpaling. Dilihatnya seorang gadis melangkah keluar dari seketeng. Riris. Terasa wajah Risang menjadi panas. Namun sejenak kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab, Baru saja. Aku ingin bertemu dengan Kilurah di Payuda. Namun ternyata Kilurah tidak ada. Ayah sudah beberapa pekan berada di Pajang, jawab Riris. Sedangkan Jangkung pun tidak ada di rumah, berkata Risang selanjutnya. Kakang Jangkung tidak terlalu lama pergi. Ia akan segera kembali. Marilah, Riris mempersilahkah. Namun kemudian ia pun memperkenalkan orang yang belum dikenalnya itu, Kakang Barata. Ini adalah Kakang Sumbaga. Ia masih mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga kami. Lalu katanya kepada Sumbaga, anak muda ini adalah Kakang Barata. Ia bekas kawan ayah di saat ayah menjadi seorang prajurit. Tentu saja angkatannya jauh berbeda karena ayah sudah menjadi semakin tua, dan Kakang Barata ini justru baru tumbuh. Tetapi sekarang Kakang Barata sudah bukan seorang prajurit lagi. Orang yang disebut Sumbaga itu juga masih muda, meskipun agak lebih tua sedikit dari Risang. Keningnya kemudian nampak berkerut. Bahkan di luar dugaan ia berkata sekali lagi, sebaiknya besok saja kau kembali lagi. Oh, Riris memotong, ia sudah terbiasa datang ke rumah ini. Sebentar lagi Kakang Jangkung juga akan kembali. Biarlah ia menunggu. Nanti Kakang Jangkung akan menjadi sangat kecewa jika ia tidak sempat bertemu dengan sahabatnya. Anak muda yang kau sebut bernama Barata ini kawan Kilurah di Payuda atau kawan Jangkung bertanya Sumbaga. Riris tertawa. Jawabnya, kedua-duanya. Ia kawan ayah di dalam lingkungan keprajuritan. Keduanya berada dalam kesatuan yang sama. Tetapi kemudian ia mengenal Kakang Jangkung dan bahkan telah bersahabat pula. Karena itu ia sudah terbiasa berada di sini. Bahkan ia sudah sering bermalam di rumah ini. Tetapi sekarang P. Aman di Payuda tidak ada. Jangkung pun tidak ada. Karena itu sebaiknya ia pergi saja sampai salah seorang di antara orang-orang yang dicarinya itu ada. Jawab Sumbaga. Kawannya Kakang, riris mengerutkan keningnya. Ketika Jangkung pergi, ia menyerahkan keselamatan. Seisi rumah ini kepada aku. Karena itu, maka aku minta anak muda ini meninggalkan rumah kita. Biarlah nanti jika Jangkung sudah ada ia datang lagi menemuinya, berkata Sumbaga. Itu tidak perlu. Aku ada di rumah. Kakang Jangkung pun akan segera kembali, jawab Riris. Yang diserahi oleh Jangkung itu aku. Termasuk menjaga keselamatanmu, jawab Sumbaga. Tetapi tidak dengan care itu, berkata Riris dengan nada tinggi, kau tidak dapat mencegah sahabat-sahabat kakang Jangkung Jaladri untuk datang. Kau juga tidak dapat mencegah sahabat-sahabatku untuk mengunjungi. Tetapi Sumbaga itu berkeras. Katanya, jika Jangkung marah, akulah yang dimarahinya. Ia tidak akan marah, jawab Riris. Tetapi Sumbaga ternyata masih tetap saja pada pendiriannya. Bahkan sikapnya justru semakin keras. Katanya, Kisana. Cepat tinggalkan rumah ini. Semakin keras Riris berniat menerimamu, aku menjadi semakin curiga bahwa kau mempergunakan kesempatan ini untuk mengganggu Riris. Selagi kilurah di payuda dan Jangkung tidak ada. Kenapa kau sangka aku mengganggu Riris bertanya Risang. Setidak-tidaknya kau dapat saja bersepakat dengan Riris selagi tidak ada orang lain di rumah ini. Tentu saja setelah kau bujuk gadis itu dengan kata-kata yang barangkali sangat meyakinkan, S. Huth Sumbaga. Cukup. Aku tinggal di rumahku sendiri. Aku berhak menerima siapa saja yang ingin aku terima, berkata Riris yang kehilangan kesabaran. Namun Sumbaga berkata, jika kau tidak pergi, Kisana. Kau akan menyesal. Risang memang menjadi bingung. Beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Sikap orang itu memang sangat menjengkekannya. Tetapi Risang merasa segan untuk menolak kemauannya kalau ia memang mendapat pesan Jangkung. Justru karena kilurah di payuda tidak ada. Tetapi dalam pada itu, selagi ketegangan memuncak, terdengar suara lain diseketeng. Ternyata nyilurah di payuda melihat kedatangan Risang dan bahkan telah terdengar sedikit kegaduhan karena suara Riris yang lengking-lengking. Angger Barata, Sapa nyilurah. Ya ibu, Riris Yeang dengan serta menyahut, Kakang Sumbaga menolak kehadirannya karena ayah dan Kakang Jangkung tidak ada. Meskipun aku mencoba menjelaskan, namun Kakang Sumbaga tidak mau mendengarnya. Nyilurah tersenyum. Katanya, biarlah ia naik ke pendapalah sahabat Jangkung. Sumbaga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, tetapi bibir bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab, jawab nyilurah di payuda. Risang pun kemudian menambatkan kodanya di patok. Patok yang telah disediakan. Diiringi oleh Riris, ia pun kemudian naik ke pendapa. Beberapa saat lamanya, nyilurah di payuda telah ikut menemui Risang di pendapa bersama Riris. Dari nyilurah di payuda, Risang mendengar bahwa kilurah di payuda telah dipanggil kembali untuk menjadi seorang prajurit. Setidak-tidaknya selama masa peralihan ini. Semula kilurah berkeberatan. Tetapi kemudian ia tidak dapat menolak lagi. Bukan karena ia diangkat menjadi seorang pandega yang membantu kepemimpinan seorang mandala pada satu pasukan dengan pangkat ranggar. Tetapi semata metu karena kilurah merasa terpanggil untuk tugas itu, berkata nyilurah. Jadi ki di payuda sekarang sudah menjadi rangga bertanya Risang. Hanya karena dipajang tidak ada lagi prajurit yang dianggap cukup lama mengabdi. Jadi semata metu karena waktu pengabdiannya. Bukan karena kemampuan dan kecakapannya, jawab nyilurah. Jika demikian, aku sekarang berhadapan dengan nyilurah, berkata Risang. Ah! Aku lebih senang dipanggil dengan sebutan nyilurah, sahut nyilurah di payuda. Apakah kilurah juga mendapat nama baru bertanya Risang? Tidak. Kilurah tidak memohon. Karena itu namanya masih saja tetap namanya yang lama, berkata nyilurah. Aku mengucapkan selamat nyirangga, berkata Risang kemudian. Sudah aku katakan. Aku lebih seninang disebut nyilurah. Tetapi aku mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat mungger, jawab nyilurah. Namun nyilurah pun kemudian mempersilahkan Risang untuk duduk menunggu di pendapa sampai jangkung kembali. Ia tidak akan lama. Biarlah Riris menemani mungger, berkata nyilurah. Riris yang mengetahui bahwa ibunya akan membuat minuman berkata, biarlah aku saja ke dapur ibu. Tetapi nyilurah menggeleng. Katanya, kau duduk di sini. Biarlah aku minta sumbaga menemani kalian. Riris mengerutkan keningnya. Katanya, kakang sumbaga kadang-kadang berlaku aneh ibu. Seperti yang baru saja terjadi. Ia minta agar kakang barata meninggalkan rumah ini. Nyilurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kau saja menemani angger barata. Riris tidak menolak. Ia merasa bahwa kehadirannya menemui barata akan lebih baik daripada sumbaga. Sepeninggal ibunya, Riris justru mulai bercerita tentang saudaranya yang bernama sumbaga itu. Hubungan kami memang tidak terlalu dekat sebagai saudara. Tetapi ayah kakang sumbaga adalah orang yang akrab dengan ayah. Karena itu, maka ayah tidak berkeberatan ketika kakang sumbaga tinggal di rumah ini. Kakang sumbaga memang ingin menjadi seorang prajurit. Barangkali ayah dapat membantunya. Namun agaknya ayah tidak seperti kebanyakan orang. Ia justru merasa segan untuk mendapatkan kesempatan khusus bagi keluarganya. Ia menganjurkan agar sumbaga memasuki dunia ke prajuritan dengan care yang wajar. Pada saatnya, ayah minta kakang sumbaga untuk mengikuti pendadaran. Menurut ayah, kakang sumbaga memiliki bekal ilmu yang cukup untuk menjadi seorang prajurit, sehingga kemungkinannya untuk dapat diterima cukup besar tanpa melalui kesempatan khusus lewat ayah, berkata Riris. Risang mengangguk-angguk. Sementara Riris berkata selanjutnya, semula kehadiran kakang sumbaga merupakan satu kebetulan. Selagi ayah ditarik kembali menjadi seorang prajurit, maka kakang sumbaga akan dapat membantu kakang jangkung jaladri melindungi isi rumah ini. Ayah masih saja cemas bahwa orang-orang yang pernah berniat buruk terhadapnya masih mendendam, sementara ayah berada di tempat yang jauh. Tentu tidak Riris, berkata Risang, orang-orang yang mendendam itu tidak akan berani berbuat sesuatu, apalagi setelah mereka tahu bahwa kilurah di Payuda justru telah diangkat menjadi seorang rangga dalam jajaran keprajuritan pajang. Riris mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan kakang. Tetapi, tanda petik. Tetapi Risang bertanya. Justru sikap kakang sumbaga terasa aneh. Tetapi kakang sumbaga itu amat patuh terhadap kakang jangkung. Apapun yang dikatakan oleh kakang jangkung, kakang sumbaga sama sekali tidak berani melanggarnya, berkata Riris. Kemudian, Risang mengangguk-angguk pula. Namun ia tidak sempat menjawab. Seekor kuda berlari memasuki halaman rumah itu. Jangkung jaladi yang duduk di punggungnya pun baru meloncat turun ketika kuda itu telah sampai ke dekat patok-patok tambatan. Tetapi sementara jangkung datang, seorang yang berdiri di seketeng sebelah kiri, dengan tergesa-gesa telah masuk keserambi lewat longkangan. Sumbaga yang ternyata selalu mengawasi pertemuan Risang dengan Riris di pendapa, telah menyingkir demikian ia melihat jangkung pulang. Ternyata jangkung merasa gembira sekali menerima kedatangan Barata. Ia pun segera memanggil sumbaga untuk ikut menemui Barata di pendapa. Sumbaga memang merasa sangat canggung. Namun ia tidak dapat merubah sikapnya terhadap Risang. Curiga dan bahkan terselip perasaan tidak senang terhadap anak muda yang baru dikenalnya itu. Bahkan kepada jangkung, sumbaga berkata sebagaimana terjadi. Ia tidak menyembunyikan sikapnya kepada Barata ketika Barata itu datang. Jangkung tertawa. Katanya, aku minta maaf kepadamu Barata. Kakang sumbaga ternyata sangat berhati-hati. Sumbaga mengerutkan dahinya. Nampaknya ia tidak senang mendengar jangkung justru minta maaf kepada Barata. Tetapi ia tidak mengatakan apapun juga. Namun Barata menangkap pencaran wajah sumbaga itu meskipun ia tidak menunjukkan sikap apapun. Sementara jangkung telah duduk bersama Risang, bahkan kemudian bersama sumbaga, maka Riris pun minta diri untuk membantu ibunya di dapur. Ternyata pembicaraan jangkung dan Risang menjadi terasaryu sekali. Mereka berbicara tentang apa saja. Tentang sawah, tentang air, tentang jalan-jalan dan yang paling menyenangkan bagi jangkung adalah berbicara tentang kuda. Namun kemudian mereka juga berbicara tentang pajang dan kilurah di payuda yang telah berada di pajang kembali. Bahkan telah diangkat menjadi seorang pandega dengan pangkat rangga. Kau bermalam di sini, berkata jangkung kemudian. Meskipun kilurah di payuda tidak ada di rumah. Namun Risang ternyata merasa tidak berkeberatan untuk bermalam di rumah itu. Ia telah beberapa kali melakukannya. Namun selama itu, kilurah di payuda ada di rumah. Tetapi jangkung ada di rumah, berkata Risang di dalam hatinya. Bahkan ternyata kemudian bahwa nyilurah dan riris pun nampak gembira bahwa Risang akan bermalam semalam di rumah itu sebelum esok paginya akan pergi ke pajang. Yang bersikap lain adalah sumbaga. Meskipun tidak diucapkan, tetapi terasa bahwa orang itu merasa sangat terganggu dengan kehadiran Risang. Seandainya ia mempunyai wawenang, maka ia tentu akan mengusirnya. Apalagi jika ia melihat Risang berbicara berdua saja dengan Riris. Tetapi Risang tidak menghiraukannya. Bagainya sikap jangkung masih saja sama seperti sikapnya beberapa waktu yang lalu. Malam itu, Risang bermalam di rumah Kirangga di payuda. Sampai jauh malam Risang masih saja berbincang dengan jangkung di pendapa. Bahkan Riris pun sempat menghidangkan minuman hangat dan kemudian duduk beberapa saat bersama mereka. Meskipun Riris kemudian masuk ke ruang dalam, namun dari seketeng sumbaga melihatnya dengan gigi yang terkatup rapat. Tetapi ketika malam menjadi semakin malam, jangkung pun mempersilahkan Risang untuk beristirahat. Besok, jika kau kembali dari pajang, kau harus singgah. Di pajang kau harus menemui ayah dan kau sampaikan pesan ayah kepada kami besok, berkata jangkung. Risang tersenyum. Katanya, mudah-mudahan aku sempat singgah. Demikianlah, Risang pun kemudian berbaring di dalam sebuah bilik digandok sebelah kiri. Bilik yang sering dipergunakannya jika ia bermalam di rumah itu. Namun ternyata bahwa Risang tidak segera dapat tidur. Lewat tengah malam, maka seisi rumah kirangga di payuda itu bagaikan telah tertidur lelap. Tidak lagi terdengar suara apapun juga selain suara-suara malam di halaman dan kebon samping di belakang gandok itu. Namun Risang ternyata mendengar langkah perlahan-lahan mendekati pintu biliknya. Kemudian terdengar pintu itu diketuk orang. Risang memang ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian mendengar desis di luar pintu, barata. Bukakan pintu. Aku sumbaga. Risang masih saja dicengkam kebimbangan. Namun kemudian ia pun telah melangkah untuk membuka pintu, meskipun dengan sikap yang sangat berhati-hati. Sebenarnya lah sumbaga berdiri di luar pintu bilik itu. Ketika ia melihat Risang berdiri tegak, maka sumbaga itu pun berkata, Maaf barata. Aku menganggumu. Apa yang kau kehendaki bertanya Risang? Aku ingin mempertahankan harga diriku, je awap sumbaga. Maksudmu bertanya Risang. Harga diriku telah direndahkan hari ini. Karena itu, maka aku ingin menunjukkan kepadamu, bahwa aku bukan sekedar sampah yang dilemparkan di halaman rumah ini. Tetapi aku ingin membuktikan kepadamu, bahwa jika aku mau, aku dapat mengusirmu dengan kekerasan sore tadi, berkata sumbaga. Aku tidak tahu maksudmu, berkata Risang. Pergilah ke halaman belakang. Jika kau laki-laki, kau tidak perlu membangunkan siapapun juga, berkata sumbaga.